Badai, Awan, Angin Jilid 26. Bab 75. Seng Liong Senin berusaha menolongi kekasihnya, Uh Bun Tiong menipu Hie Kie untuk menjebak Hie Wie. Seng Liong Senin sudah tahu Uh Bun Tiong ingin membalas dendam pada Hie Wie, karena merasa kalah bersaing tidak bisa menikahi putrinyonya Gak Liang Chun. Tetapi Seng Liong Senin tidak tahu bahwa Hie Wie pun bermusuhan dengan bibinya, Seng Capsikou. Jadi dia tak tahu mengapa Seng Bibi datang akan mencari Hie Wie. Maka itu pemuda ini jadi bingung dia tak tahu apa yang harus dia lakukan nanti. Maka itu dia mencoba mencari tahu dulu apa yang akan dikatakan bibinya. Aku belum tahu keadaan di rumahnya, kau yang bicara dengannya, biar aku mengawasi dari sini kata Seng Capsikou pada Uh Bun Tiong. Baiklah, aku kira Hie Wie pun tak akan sesegera mungkin pulang, kata Uh Bun Tiong. Kau perhatikan, jika dia sudah mengajakku masuk ke rumahnya, itu berarti dia telah tertipu oleh kata-kataku. Kau tunggu sejenak, lalu kau masuk menyusul kami dan jangan khawatir. Dari persembunyiannya Seng Liong Senin mendengar pembicaraan itu dengan jelas. Dia sedih dan kesal mendengar tipu muslihat mereka itu. Dia menyesal bibinya tak mau mendengarkan nasihatnya untuk pulang kampung. Sekarang dia malah bertambah jahat. Seng Liong Senin kesal karena kedua orang itu berniat jahat pada Hie Kie gadis yang polos tak berdosa itu. Saat itu Nona Hie Kie sudah selesai merangkai bunga, dia berniat pulang. Saat berjalan dia kaget mendengar ada langkah orang di belakang dia. Lalu dia menoleh, dia lihat seorang pria yang tak dikenalnya mengikutinya dari belakang. Tak lama mereka berdekatan. Eh, kau siapa tegur Nona Hie kaget? Aku sahabat Seng Liong Senin, jawab Uh Bun Tiong. Siapa Seng Liong Senin kata si Nona? Ah, rupanya kau belum tahu nama asli pemuda itu, Seng Liong Senin adalah Liong Sin, toakomu itu kata Uh Bun Tiong. Keterangan Uh Bun Tiong telah menggirangkan hati Nona Hie. Sekarang kabar tentang kekasihnya ternyata sampai juga kepadanya. Dia kelihatan ragu dan curiga, kenapa kekasihnya memakai nama Seng Liong Senin. Tapi dia tak sempat menanyakan hal itu kepada Uh Bun Tiong. Jadi kau sahabat Liong Sinto aku kata si Nona. Bagaimana keadaannya? Apakah kau disuruh menemuiku? Uh Bun Tiong manggut. Dia senang gadis ini ternyata mudah diakalinya. Aku yakin kau Nona Hie, apakah kau masih kenal benda ini? Kata Uh Bun Tiong sambil mengangsurkan sobekan kain pada si Nona. Ya, aku Hie Kie dan aku tahu itu bagian dari baju Liong Sinto aku kata si Nona. Saat mau pergi memang Nona ini membuatkan pakaian untuk Seng Liong Senin. Sedang ditunjukkan Uh Bun Tiong ialah sobekan kain pakaian Seng Liong Senin yang diperolehnya saat mereka bertarung sehingga dia berhasil mengambil dan menyimpannya. Hie Kie girang sekali. Dari mana kau peroleh sobekan kain baju itu? Tanya Nona Hie. Ini pemberian dia padaku, sekarang kau percaya tidak aku sahabatnya kata Uh Bun Tiong. Aku percaya, kenapa kain itu kau berikan padaku? Bekas darah ini darah siapa? Tanya Hie Kie. Baik, akan ku jelaskan. Aku ini selain sahabat Liong Sinto akumu aku juga sahabat ayahmu, Nona kata Uh Bun Tiong. Oh, benarkah begitu kata si Nona? Sekarang ayahku tak ada di rumah, dia mencari Liong Sinto aku. Apakah kau tak berpertemu dengan ayahku? Aku memang bertemu dengan ayahmu, nanti akan aku jelaskan padamu masalahnya. Aku kenal dengan ayahmu, ketika dia menikah dengan ibumu pun aku hadir di pernikahannya. Benarkah ibumu itu si Gak dan orang? Yang Ciu kata Uh Bun Tiong. Tapi sayang ibumu meninggal setelah melahirkan kau. Keterangan Uh Bun Tiong semakin membuat Hie Kie percaya. Asal-usulnya memang dia tak tahu, tapi ibunya si Gak jelas dia tahu. Maka itu dia percaya pada Uh Bun Tiong yang mengaku si Bun itu. Dia memang tertarik dan ingin tahu kisah ibunya, maka itu saat ayahnya tak ada di rumah dia ingin menanyakannya lebih jelas dari Paman Bun ini. Tapi sebenarnya Nona Hie lebih ingin tahu tentang Liong Sin. Jika ayah juga sudah bertemu Toa Ko Liong Senin, kenapa mereka tidak pulang bersamamu kata Nona Hie? Sayang, Uh Bun Tiong mengelah nafas. Rupanya mereka tak akan pulang bersama-sama lagi. Kenapa tanya Hie Kie kaget? Dengar baik-baik, kata Uh Bun Tiong. Apakah kau lupa ayahmu menyuruh Liong Sin ke Yang Tiong? Dan dia diberi waktu agar dalam setengah tahun sudah kembali lagi. Ya, sekarang sudah lebih dari setengah tahun, jawab si Nona. Tapi dia belum juga pulang, maka itu ayahku menyusulnya. Aku orang Yang Tiong, ketika ayahmu menyuruh Toa Komu ke Yang Tiong, ayahmu menyuruh aku mengawasi dia diam-diam. Tahukah kau, apa yang dia lakukan di sana kata Uh Bun Tiong? Aku tak mau tahu apa yang dia lakukan, katakan bagaimana keadaan dia kata Nona Hie. Apa dia bertemu ayahku lalu terjadi sesuatu atas dirinya. Sabar, akan ku ceritakan, kata Uh Bun Tiong. Aku baru mengenalnya belum lama, sesudah menjalankan tugas. Dari ayahmu dia pergi. Aku ikuti dia, dan ku tegur agar dia segera kembali kemari. Tapi dia menolak kata Uh Bun Tiong. Kenapa dia tak mau pulang? Semula aku juga tak tahu kenapa dia tak mau pulang. Sesudah dia bertemu dengan mayahmu dan ditegur, baru aku tahu masalahnya, kata Uh Bun Tiong. Apa yang terjadi? Masalah apa kata si Nona? Ternyata Toa Komu itu orang ternama di kalangan. Kangou kata Uh Bun Tiong. Dia bernama Seng Liong Senin dan murid Bun Tai Hiap. Hal ini baru diketahui oleh ayahmu. Dia pun belum sembuh dari lukanya. Dia menggunakan nama palsu dan membohongi kami, itu masalah kecil, kata si Nona. Malah aku pikir seharusnya ayahmu itu bangga, dia punya menantu seorang yang terkenal. Dia takutkah salah sangka dibohonginya, maka itu dia menyuruhku menemuimu sebelum ayahmu pulang, kata Uh Bun Tiong. Tidak, aku tak berbenci kepadanya, kata si Nona. Tapi dia takut, maka aku datang menemuimu dengan bukti sobekan kain itu, dan menyampaikan kabar tentang dia, kata Uh Bun Tiong. Apa tak ada pesan lainnya, tanya si Nona. Tidak. Dia hanya bilang dia tak akan ingkar dan tetap mencintaimu seumur hidupnya, kata Uh Bun Tiong. Kenapa pesannya demikian singkat kata si Nona? Dia akan bicara langsung denganmu suatu ketika, kata Uh Bun Tiong dengan pandainya. Hiye-Khye bingung. Dia sadar mungkin ada sesuatu yang tak bisa dikatakan pada orang lain. Maka itu dia ingin bertemu sendiri dengannya. Kalau begitu sampaikan pada dia, aku percaya penuh dia tidak akan ingkar janji. Biar dia segera pulang, kata Nona Hiye. Tak mungkin dia berani datang. Kenapa? Dia masih mengkhawatirkan sesuatu. Kata Uh Bun Tiong. Khawatir mengenai apa tanya Nona Hiye. Ayahmu akan menolak kedatangannya, kata Uh Bun Tiong. Jika ayahku menolak lebih baik aku bunuh diri saja, kata si Nona. Jangan, care itu tidak baik. Malah aku khawatir jika dia datang ayahmu justru membunuhnya, kata Uh Bun Tiong. Lalu apa yang harus kulakukan? Bagaimana jika kita undang bibi dia untuk diajak berunding menghadapi ayahmu, kata Uh Bun Tiong. Kau mau? Boleh. Tapi apa dia mau kemari, kata si Nona. Penyakit Leong Sin sudah membaik, dia bisa dirawat oleh pelayan. Bibinya pasti mau datang kemari, kata Uh Bun Tiong. Semula kami akan langsung menemuimu, tapi bibinya khawatir kau tak mau menerima dia. Baik akanku susul dia kemari. Apa dia sudah punya rencana menghadapi ayahku, kata si Nona. Dia bilang dia punya care yang baik, dan akan diruntingkan denganmu. Aku yakin dia tidak akan menggunakan kekerasan, kata Uh Bun Tiong. Ah, hari hampir gelap. Oh, aku lupa kau datang dari tempat yang jauh. Kenapa aku tak mengundangmu singgah ke rumah kami? Kau juga pasti lapar akan kubuatkan makanan untukmu, pamanun kata si Nona. Jangan merepotkan, memang lebih baik kita tunggu bibi Leong Sin di rumahmu saja, kata Uh Bun Tiong. Barangkali nanti malam pun dia sudah tiba. Di persembunyiannya Seng Leong Senin tampak geram. Dia diam saja karena khawatir jika dia bersuara, Uh Bun Tiong akan mencelakakan Nona Hie. Dia heran kenapa bibinya bisa dibujuk oleh Uh Bun Tiong. Lebih baik kutemui bibiku, aku harus menyadarakannya. Sesudah itu baru kuhajar si Jahanamu Bun Tiong pikir Seng Leong Senin. Sesudah Uh Bun Tiong dan Hie Kiep pergi, Seng Leong Senin melompat keluar. Ini mengagetkan Seng Capsiko yang sedang mengintai dari jarak jauh. Sesudah berada dekat bibinya Seng Leong Senin langsung bicara. Bibi, kenapa kau bergaul dengannya? Kau tahu dia orang macam apa kata Seng Leong Senin. Bukankah dia sahabatmu, Leong Senin kata Seng Bibi. Apa? Aku hampir mati di tangannya kata Seng Leong Senin. Kenapa begitu? Pasti ada sebabnya, kata Seng Capsiko. Dia musuh Hie Wie. Aku pernah diselamatkan oleh Hie Wie. Sebaliknya dia memaksaku untuk bergabung membunuh penolongku itu kata Seng Leong Senin. Maka itu aku tolak ajakannya. Sebabnya pasti bukan itu saja, kau dan putri Hie Wie. Tanda petik. Ya, ayah dan anak itu sangat baik padaku, maka itu aku mohon Bibi jangan menyusahkan Nona Hie. Oh, pantas Hie Wie begitu bersemangat ingin mencarimu, jadi itu masalahnya kata Seng Capsiko. Ternyata kau punya janji dengan Nona itu? Dengan berat hati terpaksa Seng Leong Senin mengakuinya. Oh, kau melupakan yang lama dan memilih dia kata Seng Capsiko. Lalu akan kau apakan istrimu, setelah kau memilih dia? Mendengar ucapan itu Seng Leong Senin gelagapan dan bingung. Bibi jangan salah duga, aku berhutang budi pada mereka. Aku juga tak bermaksud melupakan Cik Giyok Hian, tapi ketahui oleh Bibi. Uh Bun Tiong itu musuhku, pantas kalau Bibi ada di pihakku kata Seng Leong Senin. Aku harap Bibi jangan mencelakakan Nona yang tidak berdosa itu. Seng Capsiko Gusar bukan main. Kaulah orang yang tidak berbudi dan tak bisa membedakan yang jahat dan yang baik kata si iblis perempuan. Kenapa Bibi bilang begitu kata Seng Keponakan? Kau bilang Uh Bun Tiong jahat. Sebenarnya dia hanya ingin mencegahmu menikah dengan Nona itu. Terus terang aku benci pada Cik Giyok Hian, tapi aku lebih benci lagi kepada Nona Hie kata Seng Capsiko Sengit sekali. Maka itu aku larang kau menikah dengannya. Siapa yang bilang aku akan menikah dengannya? Semua ini aku lakukan karena aku berhutang nyawa kepada mereka kata Seng Leong Senin. Uh Bun Tiong baik kepadamu, sedang Hie Wie ingin menikahkan putrinya denganmu karena dia punya rencana tertentu kata si iblis perempuan lagi. Bi, aku mohon kau jangan membantu Uh Bun Tiong, mereka itu bukan musuh kita. Demi aku tolong Bibi pikirkan masalah ini. Nanti akan ku jelaskan masalahnya padamu kata Seng Leong Senin memohon tapi hatinya juga dongkol karena Seng Bibi bersikeras ingin membantu Uh Bun Tiong. Memang dia tak memusahan denganku, kata Seng Capsiko semakin dongkol. Tapi ayahnya memusuhiku. Tak mungkin. Aku belum pernah mendengar soal itu kata Seng Leong Senin. Baik akan ku ceritakan, kata Seng Capsiko. Kemudian Seng Capsiko mengisahkan pertemuannya dengan Hie Wie. Bahkan pertarungannya ketika itu. Sekarang jelas bagimu, bukan kata Seng Capsiko. Hie Wie pernah menolongimu, sedang Uh Bun Tiong menyelamatkan jiwaku. Karena itu aku mau membalas Budi, apa aku tidak boleh membalas Budi Uh Bun Tiong? Bibi kalau kau bermusuhan dengan ayahnya, tetapi anaknya tak berdosa pada Bibi. Apa Bibi tak bisa mengampuni anaknya demi aku, kata Seng Leong Senin? Tidak kata Seng Capsiko. Baik, kata Seng Leong Senin dengan dongkol. Jika Bibi tak mau membantuku, baiklah. Aku mohon Bibi juga jangan membantu Uh Bun Tiong jika aku sedang menghadapinya. Diluar dugaan Seng Leong Senin ditotok oleh Bibi-nya. Dia terguling matanya mendelik mengawasi Seng Bibi dengan perasaan dongkol bukan main. Kau bandel, karena itu kau tahu rasa kata Seng Bibi. Ketika itu Seng Capsiko akan menyembunyikan keponakannya di semak-semak. Tapi tiba-tiba angin bertiup ke arahnya. Siapa itu bentak Seng Capsiko? Si iblis kaget di akhirah Hie Wie yang datang. Saat dia sapu dengan tongkatnya, orang itu berhasil berkelit dan tertawa. Oh, ganasnya. Apakah sudah lupa kepadaku kata orang itu? Buru-buru si iblis perempuan menoleh, ternyata orang itu Jentian Gau. Oh, ternyata kau kata si iblis perempuan. Kenapa kau ikuti aku secara diam-diam? Kau jangan salah paham, Seng Toa Chi kata Jentian Gau sambil tertawa. Aku tetangga Hie Wie, rumahku ada di sana. Apakah kau tak tahu? Aku pernah mendengar begitu, aku akan bertarung dengan Hie Wie, apakah kau akan membantu tetanggamu itu kata Seng Capsiko? Kau salah duga, aku dengan dia tampaknya saja akur, sebenarnya aku tak cocok dengannya. Jika kau ingin bertarung dengannya, malah kebetulan bagiku, kata Jentian Gau. Kalau begitu silakan kau pulang saja. Jangan ikut campur kata si iblis perempuan. Jentian Gau menunjuk ke arah Seng Leong Senin yang sedang terbaring. Apakah dia keponakanmu kata Jentian Gau? Benar, kau mau apa? Kau jangan ikut campur kata si iblis. Aku tak berani ikut campur, tapi maksudku cuma ingin meminta ampun baginya, kata Jentian Gau sambil tertawa. Jadi kau juga kenal dengan dia? Benar, dia pernah tinggal di rumahku, jawab Jentian Gau. Apa maumu, akan kau apakan dia? Aku harap dia jangan kau hukum, serahkan saja pengawasannya padaku, kata Jentian Gau. Ketika itu si iblis sedang bingung akan dikemanakan tubuh keponakannya itu, kebetulan Jentian Gau memintanya. Tapi dia juga tahu siapa Jentian Gau ini. Maka itu dia pun curiga apa maksud Jentian Gau atas diri keponakannya itu. Jadi dia akan kau bawa ke rumahmu kata si iblis. Benar, kau datang dari tempat jauh, maka aku ingin mengundang kalian untuk bermalam di rumahku, kata Jentian Gau. Karena kau sedang sibuk tak ada salahnya aku ajak dulu keponakanmu ini ke rumahku. Aku tahu kau kurang leluasa mengajak dia ke rumah Hieh Wieh. Ucapan itu membuat si iblis tambah curiga. Katakan apa maumu. Mau kau apakan keponakanku kata Seng Capsi Kau. Jangan khawatir, aku tidak bermaksud jahat pada kalian, kata Jentian Gau. Aku memang punya masalah dan akan meminta petunjuk dari keponakanmu. Masalah apa? Tentang anak perempuanku, jawab Jentian Gau. Saat dia datang ke rumahku, dia datang bersama istrinya dan Kiong Myun. Mereka membawa putriku dan sampai sekarang dia belum ku ketahui ada di mana. Kenapa begitu kata Seng Capsi Kau keheranan? Aku tahu Cigiyok Hian istri keponakanmu, maka itu. Pasti dia tahu di mana putriku berada kata Jentian Gau. Aku rasa keponakanku sudah putus hubungan dengan Cigiyok Hian, ceritakan bagaimana hal itu bisa terjadi kata si iblis. Sekarang memang mereka sudah tak jadi suami istri lagi, tapi dulu mereka datang bersama-sama ke rumahku. Sesudah itu aku dengar keponakanmu menyukai putri Hieh Wieh dan tinggal bersama mereka. Tetapi mengenai kaburnya putriku dia ikut terlibat. Jika sekarang aku minta tanggung jawabnya, aku kira kau juga setuju, bukan kata Jentian Gau. Ketika itu Seng Capsi Kau berpikir. Jika anak Kiong Chau Bun terlibat dalam perkara itu, dan Jentian Gau bermusuhan dengan Kiong Chau Bun, ada baiknya jika Jentian Gau ada di pihaknya. Maka mereka akan mampu menghadapi Kiong Chau Bun. Kalau begitu, silakan kau bawa keponakanku kata si iblis. Aku harap kau tidak menyiksa dia. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggu dia atau melukainya kata Jentian Gau. Sesudah Jentian Gau membawa keponakannya, maka legalah hati si iblis. Dia lalu berjalan menuju ke rumah Hieh Wieh. Saat itu Hieh Kieh sedang menyiapkan makanan untuk Uh Bun Tiong. Tak lama dia mendengar suara langkah kaki di depan pintu rumahnya. Buru-buru nona Hieh membukakan pintu. Di depannya tampak Seng Capsi Kau berdiri mengawasinya. Eh, ini pasti nona Hieh, alangkah cantiknya. Pantas keponakanku tertarik padamu kata Seng Capsi Kau pura-pura ramah. Wajah nona Hieh berubah merah. Bagaimana keadaan Leong Sin kata si nona? Dia baik-baik saja. Semula dia mau ikut aku, tapi aku mencegahnya agar dia bisa beristrihatat dulu kata Seng Capsi Kau. Mungkin tak lama lagi dia akan menyusul kemari. Oh, sungguh senang aku jika bisa bertemu dengannya, kata si nona. Tapi aku masih khawatir kalau dia bertemu dengan ayahmu. Maka itu aku sudah punya rencana yang baik untuk mempertemukan kau dengannya, kata Seng Capsi Kau. Silakan bibi katakan, aku harus bagaimana kata nona itu. Aku tahu ayahmu sangat gusar, kata si iblis. Pasti keponakanku tak akan diampuninya, kedatanganku pun sungguh tak enak jika diketahui oleh ayahmu. Maka itu kami akan bersembunyi, dan ingat jangan sampai ayahmu tahu kami ada di sini. Aku sudah punya rencana lain, percayalah pada bibi. Aku percaya, kata si nona. Aku tahu kepandayan ayahmu hebat, maka itu kita harus cegah agar dia tak menggunakan ilmu silatnya. Semua itu demi keselamatan Liong Sin, kata Seng Capsi Kau. Baru sesudah kita bisa bicara dengan ayahmu secara baik-baik. Seandainya ayahmu tak mau mengampuni Liong Sin, saat itu ayahmu sudah tak berbahaya lagi. Mendengar rencana itu hie kie sedikit ragu-ragu. Uh Bun Tiong memujuk dan berkata begini. Tindakan melumpuhkan ayahmu itu hanya untuk sementara saja, semua itu demi keselamatan kekasihmu, nona kata Uh Bun Tiong. Bagaimana cara mengatasi ayahku agar tak memiliki kekuatan kata si nona sangsi? Aku tahu caranya, mari kau dengar caraku kata Seng Capsi Kau. Seng Capsi Kau membisiki telinga nona hie. Sesudah itu mereka bersembunyi di rumah itu. Esok harinya saat hie wie pulang dan masuk ke rumah, sedikitpun hie wie tak menduga dua musuhnya bersembunyi di rumahnya. Saat ayahnya pulang, hie kie tak berani memberitahu hal itu. Malah dia langsung bertanya pada ayahnya. Ayah sudah pulang, bagaimana kabar Liong Sin kata si nona? Wajah hie wie tampak muram itu tandanya dia sedang marah sekali. Sudah. Jangan tanyakan soal dia lagi. Jika aku dengar namanya aku jadi jengkel sekali jawab Seng ayah. Kenapa dia, ayah? Pertama dia bukan orang Sih Leong, tapi dia Sih Seng, cerita dia dulu semuanya bohong belaka kata ayahnya. Saat hie wie mengawasi anak gadisnya, hie kie sedikitpun tidak kaget oleh kata-katanya. Ketika itu dia mengira putrinya masih bodoh dan tak mengerti kalau dia telah dibohongi orang. Semula hie wie akan menceritakan kebaikan dan keburukan Seng Leong Senin, agar anaknya sadar juga mendapat pengetahuan yang benar darinya. Dengan demikian anaknya bisa mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana. Melihat anaknya tenang-tenang saja, hie wie ragu-ragu meneruskan ceritanya. Lalu bagaimana selanjutnya kata Sih Nona? Selain dia bohong, juga ada masalah yang dia lakukan dan tidak pantas dilakukan kepada mu, itu ialah, dia berhenti. Tiba-tiba dia marah bukan main. Sih Nona menganggap kata-kata Uh Bun Tiong dan Seng Cap Sikou mengenai ayahnya gusar dia anggap benar juga. Maka itu buru-buru dia menghibur ayahnya. Ayah pasti lelah, silakan ayah minum tehnya, ayah. Tanda petik. Kata hie kie. Tanpa curiga sedikitpun dia minum teh itu. Anakku, akan ku ceritakan semuanya padamu. Tapi kau tidak boleh menangis ya, nak kata hie wie. Baik, ayah, karena ayah sudah pulang aku senang, kata hie kie. Cerita ini akan mendukakan hatimu, nak. Tapi kau harus tabah. Kau anak ayah, betapapun pedihnya cerita ayah itu kau jangan. Katakan saja ayah, aku berjanji tak akan menangis, kata hie kie memotong ucapan ayahnya. Dia ternyata, dia. Tapi belum selesai bicara, cangkir. Teh di tangannya jatuh ke lantai. Ayah, kau kenapa teriak putrinya? Kurang ajar. Kenapa kau menaruh racun dalam teh ini, kata ayahnya. Racun apa itu? Lekas katakan. Racun dalam teh untuk hie wie pemberian sencap si kau, khasiatnya untuk melumpuhkan hie wie. Karena tak siaga dan curiga, racun itu bekerja dengan cepat. Bagaimana dah akan mencurigai teh pemberian putri kesayangannya? Kini separuh tubuhnya mendadak lumpuh. Aku tak tahu, tapi ayah jangan cemas. Katanya racun itu hanya bekerja untuk sementara waktu saja. Ayah, aku minta ayah mau memaafkan aku. Semua terpaksa kulakukan, kata hie kie. Bukan main kaget dan sedihnya hie wie. Jika anaknya saja tak bisa dipercaya, lalu harus percaya kepada siapa lagi dia? Maka itu dengan sedih dia berkata dengan suara parau. Baik, katakan dari siapa racun itu, kata hie wie. Siapa yang memaksamu sehingga kau meracuni ayah? Sebelum hie kie menjawab, terdengar ada orang bicara. Biar aku saja yang menjawab pertanyaanmu, hie wie kata sencap si kau. Si iblis tiba-tiba saja muncul lalu disusul oleh Huhun Tiong. Bukan main kagetnya hie wie, dia dongkol dan gusar. Tapi juga sedih. Ternyata putrinya berhasil ditipu oleh si iblis perempuan yang ganas itu. Hai, ternyata kau perempuan siluman. Kau telah menipu anakku mentak hie wie. Benar, aku yang menyuruh dia meracunimu kata si iblis perempuan. Sengaja kugunakan putrimu agar kau mati penasaran. Kawanku dan kau menganggap dirimu lihai, ternyata kau jatuh ke dalam tanganku. Seudah itu si iblis maju hendak menghajar hie wie. Tapi hie wie meludahinya. Ludah itu tepat mengenai tangan si iblis yang hendak menampar muka hie wie. Si iblis perempuan kaget. Dia tak mengira lawan masih punya jurus simpanan. Tangannya terasa kesemutan, terpaksa dia mudur ke belakang. Saat itu hie wie berusaha mengusir pengaruh racun dalam tubuhnya. Serangan dengan ludah tadi cukup mengejutkan si iblis. Tangan sengcap sikau yang terkena ludah kesakitan dan tak bisa digunakan. Dia angkat tongkat bambunya untuk menghajar hie wie. Hie kie akhirnya sadar, ayahnya akan dibinasakan oleh si iblis jahat itu. Maka itu tanpa pikir panjang dia maju menubruk ke arah sengcap sikau. Kenapa kau mau mencelakai ayahku? Tadi kau janji tak akan. Kata-kata hie kie terputus. Sudah tentu mana mau sengcap sikau meladani hie kie. Dia dorong nona hie dengan tongkat bambunya hingga nona itu membentur dinding rumah. Hektometer. Jangan mimpi, ayahmu itu musuhku mentak sengcap sikau dengan bengis. Jangan kau kira aku sudi punya menantu sepertimu. Apa kau tak sadar liong senin sudah punya istri? Tua bangka penipu, pasti kau bukan bibisintau aku. Tapi kau iblis jahat. Biar aku adu jiwa denganmu. Sesudah itu hie kie maju menubruk si iblis. Bukan main jengkelnya sengcap sikau pada nona ini. Dia angkat tongkatnya akan menghajarnya. Tapi terdengar suara nyaring. Terang. Ternyata serangan iblis ini ditangkis oleh uh bun tiong dengan ciak tai, tempat lilin dari kuningan, yang sempat dia sambar dari atas meja. Eh, kenapa kau halangi maksudku kata sengcap sikau? Aku tak ingin kau melukainya kata uh bun tiong. Jadi kau tertarik pada nona itu kata sengcap sikau? Kau jangan berkata begitu kata uh bun tiong. Wajah nona ini mirip ibunya. Oh, kau terkenang pada ibunya, ya kata sengcap sikau? Boleh, tapi serahkan hie wie padaku. Di luar dugaan tiba-tiba hie kie berteriak. Maafkan aku ayah, anakmu akan pergi kata hie kie. Sesudah itu dia membenturkan kepalanya ke tembok. Uh bun tiong akan kaget, dia tak menduga nona itu akan berbuat nikat. Untung dia sempat menarik pakaiannya. Tapi taurung kepala nona itu sudah membentur tembok. Duuk. Dahin ona itu terluka dan mengeluarkan darah. Untung kepalanya tidak pecah. Buru-buru dia totok nadin ona itu untuk menahan rasa sakit. Sesudah itu dia berkata pada sengcap sikau? Permusuhanku dengan hie wie sangat dalam, biarkan aku yang membunuh dia. Aku pun perlu menemui jentian go. Silahkan kau tinggalkan kami, nanti aku menyusul kalian kata uh bun tiong. Kau pernah menyelamatkan aku, baik aku serahkan mereka padamu. Terserah kau saja. Anggap saja hutang budiku sudah lunas kata sengcap sikau dengan dongkol. Kau jangan salah paham, kelak kau bisa menyaksikan bagaimana aku balas dendam di kuburan di belakang rumah ini kata uh bun tiong. Aku yakin kau pasti puas. Sesudah si iblis pergi uh bun tiong menghampiri hie wie ambil tertawa terbahak-bahak. Eh, apa yang kau tertawakan kata hie wie? Aku tertawa karena ingat kau begitu bodoh jawab uh bun tiong. Sudah ku bilang aku akan membalas dendam, tapi kau meremahkan ancamanku. Sekarang kau jatuh ke tanganku, dulu kau tak membunuhku. Sekarang kau menyesal, bukan? Aku tak pernah menyesal pada apa yang telah kulakukan, kata hie wie. Dulu kau tak kubunuh, karena kuanggap jiwamu tak berharga di mataku. Setelah kau bergabung dengan perempuan keparat itu, kau bisa menangkapku dengan keralicitmu itu. Biarlah karena itu salahku, anggap saja aku digegit anjing gila, jika penasaran pun tidak ada gunanya. Kata-kata hie wie itu menusuk telinga uh bun tiong. Dia dianggap anjing gila, hal itu membuat wajah uh bun tiong berubah merah. Tapi tak lama terdengar dia tertawa. Hektometer. Kau ingin memancing kemarahanku, ya kata uh bun tiong. Aku tahu siasatmu ini agar kau bisa mati dengan enak, bukan? Bagaimanapun caranya, kau sudah jatuh ke tanganku. Bukankah saja, tapi anakmu pun akan kubereskan. Silakan kau bunuh aku. Tapi menghina nona kecil, apa itu kau anggap perbuatan seorang ngeng hiong, jagoan eje, hie wie. Ingat, jangan lukai putriku. Uh bun tiong tertawa. Jangan takut, putrimu tak akan kucelakakan katanya. Dia hampiri nona hie, lalu dia usap darahnya dan dibubui obat. Saat itu hie kie hanya bisa mengawasi dengan dongkol dan memaki kalang kabut. Manusia busuk tak tahu malu, kau mau mencelakai ayahku, sampai aku jadi setampun kau tak akan kuampuni kata si nona. Sesudah itu dia ludahwi uh bun tiong. Tapi uh bun tiong tidak marah, dia hanya menghela nafas panjang. Ternyata kau mirip ibumu, nak, kata uh bun tiong. Kau anak bun giyok, maka itu kau tak akan ku celakakan. Sekalipun kau anak hie wie, apakah kau mau tahu kenapa aku memusuhi ayahmu? Jangan hiraukan kata-katanya, nak. Apapun dari mulut seekor anjing mana bisa jadi permata kata hie kie. Jadi kau takut aku bicara sebenarnya padanya, kan ej, uh bun tiong. Hie kie, ibumu itu adik misanku, dulu kami saling jatuh cinta. Tapi entah dengan akal licik apa ayahmu merebut ibumu dari tanganku. Jika dia tak merebut ibumu, maka kau ini anakku. Apa aku tak pantas menuntut balas? Jangan hiraukan kata-katanya, ibumu mencintaiku dengan setulus hati. Orang yang membunuh ibumu dialah orangnya. Dia bersekongkol dengan ibu tiri ibumu. Dia tipu ibumu untuk meracuniku, sama seperti kau dibujuk meracuni aku. Setelah tahu masalahnya, lalu ibumu bunuh diri. Aku tidak ingin kau berduka, maka itu tak pernah aku ceritakan padamu kata hie wie. Ayah aku percaya padamu, mana mungkin ibu mencintai manusia keji seperti dia kata si nona. Dia ini mirip katak dalam tempurung merindukan bulan. Mendengar ucapan hie kie bukan main gusarnya uh bun tiong. Dia mementak, dasar anak sial. Semula kau akan kuampuni, ternyata kau cari mati sendiri. Silahkan kau bunuh aku kata hie kie. Saat itu uh bun tiong sudah mengangkat tangannya, tapi dia tak jadi memukul hie kie. Ah, ternyata aku tak bisa mencelakai anak bun giok, apa mau dikata. Tapi ayahmu tak bisa kuampuni. Ayo kita berangkat kata uh bun tiong. Dia tarik tangan hie kie, sedang tubuh hie wie dia seret. Mengapa kau bawa kami, jika kau ingin membunuh kami, bunuh saja aku di sini kata hie wie. Bukan di sini kau akan ku bunuh, untuk menyenangkan hati bun giok kau akan ku bunuh di depan kuburannya kata uh bun tiong. Bagus, bagus, aku beruntung jika aku sampai mati di depan kuburan istriku kata hie wie. Semua ini gara-gara aku, jika kau mati aku juga akan menyusul ayah, kita akan berkumpul dengan ibu kata hie kie dengan tabah. Bab 76 Uh bun tiong mengancam akan menganiaya hie wie, seng liong senin bertarung mati-matian. Mendengar ucapan anak perempuan satu-satunya itu, bukan main terharunya hie wie. Dia meneteskan air matel lalu berkata dengan penuh kasih pada putrinya itu. Anakku kau jangan berkata begitu. Betapa sedihnya ayah saat ibumu bunuh diri dulu. Jika bukan karena ayah ingin membesarkanmu, mungkin ayah sudah bunuh diri menyusul ibumu. Sekarang aku tak ingin kau meniru perbuatan ibumu, setiap kesempatan boleh kau gunakan untuk tetap hidup. Yang terutama kejadian sekarang harus kau jadikan peringatan. Lain kali kau jangan mudah percaya pada omongan seseorang. Hie kie tidak membantah kata-kata ayahnya, namun dalam hatinya sudah bertekad, jika ayahnya dibunuh oleh uh bun tiong, dia pun akan bunuh diri. Tak lama uh bun tiong yang membawa mereka sudah sampai di kuburan bun giok, istri hie wie. Sampai di situ uh bun tiong melepaskan mereka lalu berkata nyaring. Hie wie kau menganggap dirimu itu gagah dan serba bisa. Kau pun berhasil memikat piaw muai, adik misan, maka itu aku tak akan membunuhmu, tapi hanya akan memusnahkan ilmu silatmu. Maka akanku potong ke sepuluh jari tangan dan lidahmu. Akanku lihat, apakah bun giok masih mencintaimu atau tidak? Sesudah itu uh bun tiong tertawa terbahak-bahak. Sikapnya mirip dengan orang gila saja. Namun, hie wie pun cemas, jangan-jangan dah akan disiksa secara sadis olehnya. Tapi malang baginya tenaganya benar-benar sudah habis ketika dipakai menyerang seng cap sikoh dengan ludahnya. Jika dia ingin bunuh diri pun rasanya sulit sekali. Untuk mati bersama ayahnya hie kie tak gentar. Tapi ketika dia mendengar uh bun tiong akan menyiksa ayahnya, dia cemas bukan main. Bangsat, manusia berhati binatang, kau berani menyiksa ayahku kata si nona sengit. Tak ada gunanya kau memakiku, nona kie. Karena aku yakin kau tidak bisa menyelamatkan ayahmu kata uh bun tiong. Jika kau memohon padaku, barangkali mungkin bisa ku pertimbangkan. Jangan hiraukan ocehannya, nak. Kau puteriku, kau tidak boleh menangis. Kau juga tidak boleh memohon ampun pada musuh kita kata hie wie. Ajal sudah di depan mata, kau masih sombong kata uh bun tiong. Tunggu, aku akan sembahyang dulu pada bun giyok, sesudah itu baru ku siksa kau. Sebelum ku potong lidahmu, jika ada pesan pada puterimu, lekas katakan. Hie wie mencoba mendekat ke arah hie kie, lalu diabelai rambut anak itu. Dulu ayah sering melakukan kesalahan, mungkin inilah ganjaran bagi ayah. Jika kau beruntung bisa bebas, kau boleh mencari Sinto akumu bisik hie wie. Ayah, aku ingin kau mengatakan sesuatu padaku, kata si nona. Soal apa? Sebenarnya siapa Sinto aku, apa benar dia sudah beristri dan ingkar janji? Pertanyaan itu membuat hie wie jadi bingung. Di saat kritis seperti itu, dia tak boleh membuat putri satu-satunya berduka. Sedang uh bun tiong sudah selesai sembahyang di depan kuburan istrinya. Dia sudah mulai bangun tetapi, hie wie belum menjawab pertanyaan putri tunggalnya karena masih ragu-ragu. Ayah, kenapa kau diam saja? Katakan benarkah dia sudah, dia sudah. Tanda petik. Hie wie buru-buru bicara. Anakku, aku kira Sinto akumu itu seorang pria yang berperasaan. Pasti dia akan menjagamu dengan baik. Tanda petik. Kata hie wie. Putrinya tersenyum puas. Kalau begitu aku lega, jika dia berperasaan baik, apapun kesalahannya akan kuampuni dia kata hie kie. Bagaimana, kalian sudah selesai bicara belum? Aku akan melaksanakan hukumanmu kata uh bun tiong. Jika kau mau menyiksaku, silakan. Tapi aku mohon kau jangan lakukan di depan putriku kata kha e wie. Uh bun tiong tertawa. Aku kirakah seorang jagoan yang tak takut apapun, ternyata masih ada yang kau takutkan kata uh bun tiong. Keparat, aku tak takut padamu. Permusuhan kita tak ada sangkut lautnya dengan anakku, jika kau mau menyiksaku silakan. Tapi jangan kasih sabatin putriku kata hie wie. Kau takut putrimu melihat aku menyiksamu. Tadi kau ajari putrimu agar tak minta ampun padaku, sekarang kau malah minta keringanan dariku kata uh bun tiong. Sudah jangan banyak bicara, silakan bunuh saja aku kata hie wie. Uh bun tiong menghunus belati dari pinggangnya. Dia acungkan di muka hie wie. Lalu dia berkata pada hie kie. Demi kau, jiwa ayahmu kuampuni, tapi jari dan urat-urat ayahmu akan kupepong. Sekarang matanya dulu yang akan ku cungkil. Sesudah itu kau boleh merawat dia seumur hidupnya kata uh bun tiong. Sesudah itu dia acungkan pisaunya ke arah metu hie wie. Saat itu hie kie menjeret histeri selalu pingsan. Di benak nona ini mengeluh. Di mana sinto aku berada, aku akan mati bersama ayahku. Jika dia ada di sini, biar dia membalaskan sakit hati kami begitu pikir hie kie ketika itu. Sedikitpun si nona tidak mengira, kalau Seng Liong Senin sedang berada di rumah Jentian Ngo, dia sedang dipaksa untuk memberi keterangan, di mana adanya putri Jentian Ngo. Tetapi Seng Liong Senin selalu menjawab tidak tahu. Aku tahu kau ke yang ciu dan bertemu dengan Giyok Hian, jika kau tidak mau mengaku, maka jangan salahkan aku jika kau kupaksa dengan kekerasan Ancam Jentian Ngo. Memang aku bertemu dengan Giyok Hian, tapi itu tidak berarti aku bertemu dengan putrimu kata Seng Liong Senin. Terus terang putrimu tidak bersama Giyok Hian. Putriku tak punya kenalan lain, dia kabur jika bukan mencari Giyok Hian, lalu dia ke mana kata Jentian Ngo. Mana aku tahu, kata Seng Liong Senin, apakah kau ingin aku menjawab dan berbohong? Aku benar-benar tidak tahu. Jentian Ngo yang penasaran tak mau mengerti. Maka untuk menunggu kedatangan Seng Chapsi Kou dia tahan Seng Liong Senin di sebuah kamar. Sekalipun dia tahu Liong Senin sudah ditotok oleh bibinya, Jentian Ngo masih menotoknya lagi agar tak bisa bebas. Lalu dia serep pemuda itu ke sebuah kamar. Ini tempat tidurmu tempoh hari, aku masih menghargai mu kata Jentian Ngo. Kau pikir baik-baik, besok kau harus menjawab dengan benar pertanyaanku. Tiga totokan itu membuat Seng Liong Senin tak berdaya, sekalipun mulutnya masih bisa bicara. Walau dia mendengar ucapan Jentian Ngo, tapi tak dihiraukannya. Saat berada di kamar yang gelap itu, dia ingat kejadian tempoh hari ketika dia bersama Cik Giyok Hian datang ke rumah itu. Sekarang kamar itu bukan kamar tamu lagi, tapi menjadi kamar tahanan baginya. Di sini untuk pertama kalinya Cik Giyok Hian membangkang padanya. Hingga untuk menemuinya pun sekarang dia tak berberani. Mereka datang ke situ untuk menawan Kiong Min yang akan ditukar dengan bibinya. Semula istrinya tak setuju, tapi dia paksa istrinya. Terpaksa Cik Giyok Hian menurut. Ternyata Cik Giyok Hian malah membawa kabur Nona Kiong juga putri Jentian Ngo. Istriku benci padaku, ketika dia tahu aku mendorong Kong Sanpok ke jurang. Ketika kami ke sini, dia sudah benci padaku. Karena aku akan menangkap Nona Kiong untuk menolongi bibiku. Ternyata bibi lebih percaya pada musuhku Uh Bun Tiong. Sekarang aku jatuh ke tangan Jentian Ngo, ini sudah menjadi ganjaranku. Rasanya saat ini lebih baik aku mati saja. Tapi aku pun tak berdaya, pikir Seng Leong Senin. Entah bagaimana nasib Hyekie. Dia akan digunakan sebagai umpan untuk memancing alihnya. Aku harus menyelamatkan dia. Tapi sekarang aku tak berdaya. Sekalipun aku tak dikurung di kamar ini, Aku tetap tak bisa merbebaskan totokan bibi dan Jentian Ngo. Tapi jika aku masih hidup, rasanya masih ada harapan. Pikir Seng Leong Senin. Lebih baik aku tetap hidup. Siapa tahu besok aku punya kesempatan pikir pemuda ini yang tak jadi bunuh diri. Tengah malam dia masih tak bisa tidur. Lalu dia coba pelajaran dari Tabipong. Siapa tahu bisa bebas dari totokan kedua jago itu. Walau dia tahu mungkin itu harapan kecil, Tapi daripada iseng dan diam saja, Maka dia berusaha dengan care dia sendiri. Sesudah sekian lama dia berlatih ajaran Tabipong dia kaget sendiri Karena dia merasakan tubuhnya mulai hangat. Ternyata darahnya mulai terasa mengalir ke sekujur tubuhnya. Bahkan totokan Jentian Ngo terbuka sendiri. Ketika ayam jago berkokok dan fajar mulai menyingsing, seluruh tubuhnya terasa nyaman. Sekarang dia telah bebas. Dia lalu melompat dan menggerakkan tubuhnya yang terasa nyaman. Saat itu penghuni rumah itu belum bangun. Dia agirang bukan main. Membalas dendam pada Jentian Ngo nanti saja, Paling penting ku tolongi dulu hie kiep pikir Seng Leong Senin. Tanpa pikir panjang lagi dia membuka jendela lalu melompat keluar. Barangkali Jentian Ngo tidak mengira kalau pemuda itu bisa membebaskan totokannya. Padahal saat itu Seng Leong Senin bisa meninggalkan rumahnya dengan leluasa sekali. Ketika itu Seng Capsiko pun sedang berjalan menuju ke rumah Jentian Ngo, Untung Seng Leong Senin tak berpertemu dengan bibinya. Dia mengambil jalan kecil hingga tak berpapasan dengan bibinya. Saat itu Leong Senin berlari kencang, Ketika sampai di rumah hie kiep dia kaget karena di sana tak ada orang. Tapi ketika dia berjalan ke belakang rumah, Dia mendengar suara jeritan hie kiep. Saat Seng Leong Senin memburu ke arah suara hie kiep, Ketika itu dia lihat Tuh Bun Tiong sedang mengancam dengan belatinya kemetuh hie wie. Dia lihat hie kie tergeletak tak berdaya, pingsan. Uh Bun Tiong sedang mempermainkan lawannya. Dia mirip dengan sekor kucing yang sedang mengajak tikus bercanda, Sebelum dia terkam dan membunuh musuhnya. Aku yakin kau tak mengira, Sesudah 20 tahun aku bisa membalas dendam, Bukan kata Uh Bun Tiong. Baru sesudah itu pisaunya perlahan-lahan diarahkan kemetuh hie wie. Pada detik yang paling kritis bagi hie wie, Sebuah kerikil menyambar tepat mengenai belati Uh Bun Tiong. Tering. Arah belati melenceng hingga Uh Bun Tiong kaget, Dia menoleh. Siapa itu kata Uh Bun Tiong? Tiba-tiba Seng Leong Senin menyerang dia. Bangsat, ternyata kau bentak Uh Bun Tiong. Ya, memang aku jawab Seng Leong Senin. Kau celakai adik ya maka itu akan kubunuh kau. Saat Uh Bun Tiong mengayunkan belatinya Seng Leong Senin membabat dengan pedangnya. Terang. Belati Uh Bun Tiong terpotong jadi dua oleh pedang Seng Leong Senin yang tajam. Uh Bun Tiong buru-buru melemparkan sisa pisau belatinya ke tanah. Dia coba akan menangkap tangan Seng Leong Senin yang memegang pedang. Tapi dengan cepat Seng Leong Senin membalikan tangan untuk memotong tangan Uh Bun Tiong. Lepas pedangmu kata Uh Bun Tiong. Telapak tangan Uh Bun Tiong membabat lengan Seng Leong Senin. Memang kepandayan Uh Bun Tiong lebih tinggi dari Seng Leong Senin. Saat pemuda ini hendak menghindar tapi terlambat, tangannya terhantam oleh pukulan Uh Bun Tiong. Sedang pedang di tangannya jatuh. Semula Uh Bun Tiong agak jerih, tapi ketika tahu tenaga Leong Senin agak berkurang, dia jadi bersemangat sekali. Tiba-tiba Uh Bun Tiong tertawa. Kebetulan, ternyata kau pria berbudi. Maka itu aku akan menyempurnakannya, agar kalian berkumpul semuanya di neraka kata Uh Bun Tiong mengejek. Bukan main gusarnya pemuda ini, dia menyerang secara membabi buta. Dia baru saja bebas dari totokan, dan dia juga memang kalah lihai oleh lawannya. Maka itu tak heran, kali ini pun dia terhajar oleh lawannya. Apa kau masih mau membunuhku, atau kau yang aku bunuh kata Uh Bun Tiong mengejek. Saat itu Uh Bun Tiong maju akan menghabisi nyawa Seng Leong Senin. Tiba-tiba saja seperti kesetanan Seng Leong Senin bangun. Bangsat, aku tak akan menyerah. Biar kita mati bersama-sama aku tak menyesal teriak Seng Leong Senin. Begitu bangun dia langsung menyerang tanpa menghiraukan bahaya. Sesudah menghindari serangan Uh Bun Tiong dia langsung menyeruduk ke dada lawan. Saat itu Uh Bun Tiong mencengkram Leong Senin. Tapi jika dia gagal maka dia akan kena terseruduk oleh lawan, maka itu dia akan terluka parah. Karena dia tak bersedia mengadu jiwa, maka dia tarik serangannya, dia ganti dengan serangan baru. Saat itu Hie Wie kaget melihat Seng Leong Senin begitu gigih membela mereka. Anak Sin aku berhutang budi padamu. Aku telah salah menduga tentang dirimu. Matipun aku akan berterima kasih padamu. Lekas tinggalkan kami kata Hie Wie. Paman Hie aku tak akan meninggalkan kalian, dan tak rela membiarkan kau disiksa oleh manusia biadap seperti Uh Bun Tiong kata Seng Leong Senin. Karena dia sedang berbicara dia terserang lawan, tapi dia berhasil membalas pukulan lawan. Tiba-tiba kelihatan Seng Leong Senin semakin bersemangat, hingga membuat Uh Bun Tiong kaget bukan kepalang. Dia tak mengira entah dari mana tenaga pemuda itu seperti bertambah hebat. Dia sudah menguasai tenaga dalam Hie Wie, jika tidak kubunuh sekarang, lakda akan berbahaya bagiku pikir Uh Bun Tiong. Maka itu Uh Bun Tiong mengubah serangannya. Sekarang Seng Leong Senin dia kurung. Tiba-tiba Hie Wie memberi petunjuk pada Seng Leong Senin. Melangkah ke sudut Kian, mundur ke Soan, maju dan serang dia kata Hie Wie. Semula Seng Leong Senin kehranan, tapi dia langsung mengerti apa maksud petunjuk Hie Wie itu. Sekalipun agak terlambat, dia menjalankan petunjuk itu dengan sungguh-sungguh. Baju Leong Senin terkoyak oleh serangan Uh Bun Tiong, tapi Seng Leong Senin selamat berkat petunjuk Hie Wie itu. Secara beruntun Hie Wie memberi petunjuk lagi, hingga akhirnya Uh Bun Tiong berhasil dijinakan oleh serangan Leong Senin. Bangsat tua! Akanku bunuh kau lebih dulu bentak Uh Bun Tiong. Dia melompat akan membunuh Hie Wie. Tapi Seng Leong Senin maju untuk menolongi Hie Wie. Tangan Uh Bun Tiong berhasil memukul Seng Leong Senin hingga terjungkal ke belakang. Hie Wie kaget, dia sangat mencemaskan keadaan Seng Leong Senin. Saat itu Hie Wie sudah tak takut mati. Jika Leong Senin terluka, maka tipis kesempatan bagi pemuda itu bisa melarikan diri. Melihat lawannya terjungkal, Uh Bun Tiong tertawa menghina. Dia melangkah mendekati Hie Wie. Tiba-tiba serangan Seng Leong Senin datang. Bajingan! Apa kau mau mampus bentak Uh Bun Tiong? Benar, aku mau mampus kata Seng Leong Senin. Tangannya menghantam ke arah lawan. Maka itu dia sambut serangan Seng Leong Senin itu, keras lawan keras. Duk! Seng Leong Senin terdorong mundur, tapi Uh Bun Tiong pun menggeliat kesakitan dan hampir terjungkal. Uh Bun Tiong kaget bukan main. Rupanya tenaga dan semangat Seng Leong Senin bertambah sendiri. Sekalipun dia sering terjatuh kena pukulan lawan, tapi dia bandel maju lagi dan maju lagi. Sekarang tanpa petunjuk Hie Wie pun dia mampu menandingi lawannya. Menyaksikan lawan demikian bandel, Uh Bun Tiong kewalahan juga. Lalu dia berkata, Seng Leong Senin aku ini sahabat bibimu, baik kau kuampuni. Lekas kau pergi dari sini. Tidak. Karena kau menyusahkan nona Hie, maka aku akan mengadu jiwa denganmu bentak Seng Leong Senin. Seng Leong Senin maju dan berhasil memukul lawan, sekalipun dia sendiri terkena pukulan lawan. Pinggang Uh Bun Tiong terasa sakit. Dia heran kenapa pemuda itu semakin gagah saja. Kalau terus begini, aku bisa berabip pikir Uh Bun Tiong sesudah melancarkan sebuah serangan dan Seng Leong. Senin mundur, dia berkata nyaring. Aku tak mencelakai nona Hie. Dia terbaring baik-baik saja kata Uh Bun Tiong. Mana bisa kau tipu aku, sesudah aku pergi, pasti kau akan mencelakai dia dan Paman Hie kata Seng Leong Senin. Sesudah itu Seng Leong Senin melancarkan sebuah serangan kilat. Baik, akan ku kirim kau ke akhirat kata Uh Bun Tiong gusar. Serangan Uh Bun Tiong ditangkis oleh Seng Leong Senin dengan sekuat tenaga. Kembali tubuh Uh Bun Tiong bergetar. Dia kaget bukan main. Tadi Uh Bun Tiong yang terdersak, terpaksa menggunakan tenaga dalam aliran Hie Wie yang dia cangkok dari Seng Leong Senin untuk mengadu tenaga dengan pemuda itu. Dua kekuatan pun bentruk. Seng Leong Senin terjungkal. Tapi dia langung bangun lagi. Dan tetap berusaha mencegah Uh Bun Tiong agar tidak bisa mendekati Hie Wie. Sekilas Uh Bun Tiong melirik ke arah Hie Wie. Dia lihat orang itu sedang berkonsentrasi menghimpun kekuatannya. Mungkin dia berusaha mengusir racun yang ada di tubuhnya. Untung Uh Bun Tiong yakin, racun Seng Capsi Kou tak mudah untuk dipunahkan. Dia pikir lebih baik menyingkirkan Seng Leong Senin dulu, baru dia habisinya Wah Hie Wie. Saat Tuh Bun Tiong maju akan menghadapi Seng Leong Senin, Uh Bun Tiong kaget, Hie Wie tiba-tiba bangun. Sambil berdiri dan bersiul keras dia berkata pada Seng Leong Senin. Kau mundur Leong Senin, biar aku mengadakan perhitungan dengannya kata Hie Wie. Bangsat Tuh Bun Tiong, hadapi aku jika kaseorang jagoan. Suitan Hie Wie memekakkan telinga Uh Bun Tiong. Mendengar suitan nyaring tersebut, Uh Bun Tiong terperanjat karena dia yakin tenaga dalam Hie Wie sudah pulih sama sekali. Uh Bun Tiong ketakutan. Maka itu tanpa berpikir panjang lagi dia pun kabur. Hie Wie berusaha mengejar lawan, Seng Leong Senin coba menghalanginya. Musuh sudah kabur, jangan dikejar, paman kata Seng Leong Senin. Dia harus kukejar, aku harus mengadakan perhitungan dengannya. Kau jaga Hie Kie kata Hie Wie. Bangsat Tuh Bun Tiong, jangan lari kau dan hadapi aku. Uh Bun Tiong kabur ke arah rumah Jentian Ngo, sebab dia pikir di sana ada Seng Capsi Kou dan Jentian Ngo, mereka pasti bisa menghadapi Hie Wie. Di luar dugaan sebenarnya tenaga Hie Wie belum pulih benar, sekalipun dia mampu berdiri. Tadi Hie Wie bersiul panjang, itu cuma untuk menggertak lawan saja. Oleh karena itu Uh Bun Tiong tertipu oleh siulan Hie Wie tadi. Maksud Hie Wie siulan tadi hanya untuk menyelamatkan Seng Leong Senin. Dia tahu sekalipun Seng Leong Senin bisa menandingi Uh Bun Tiong, tapi hal itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Tadi dia sengaja mengatakan akan mengejar Uh Bun Tiong, itu sebenarnya cuma gertakan belaka. Memang Hie Wie pergi seolah akan mengejar musuh, tapi sebenarnya dia memberi kesempatan kepada Seng Leong Senin agar bisa bebas bicara dengan Hie Kie. Menyaksikan lawan lari terbirit-birit hal itu membuat Hie Wie geli. Dia pura-pura mengejar, tapi sekarang gak akan segera kembali lagi jika lawan sudah lari jauh. Suara suitan Hie Wie menyadarkan Hie Kie. Saat membuka matanya, dia kaget melihat Seng Leong Senin ada di depannya. Lalu dia berkata tergagap. Leong to aku, benarkah itu kau? Apa aku ini sedang bermimpi kata Hie Kie? Kau tidak sedang bermimpi Hie Kie, sesuai janjiku aku kembali menemuimu kata Seng Leong Senin lembut. Mana bangsat itu kata Seng Leong Senin lembut. Ayahmu sudah sehat, Uh Bun Tiong sedang dikejar oleh ayahmu kata Seng Leong Senin. Kau tahu apa yang kualami kata Seng Leong Senin. Aku sudah tahu, aku mengaku bersalah mendatangkan bahaya bagi kalian kata Seng Leong Senin. Apa maksudmu, aku tidak mengerti kata Seng Leong Senin. Apa hubungan kau dengan kejahatan yang mereka lakukan pada kami? Sungguh aku tak mengira kalau bibiku berkomplot dengan penjahat itu kata Seng Leong Senin. Mereka berniat membunuh kalian berdua. Jadi perempuan jahat itu bibimu kata Hie Kie. Benar, aku bertengkar dengan bibiku dan sudah putus. Hubungan dengannya, kata Seng Leong Senin. Apa benar kata-kata bibimu, kau sudah punya istri kata Hie Kie. Seng Leong Senin kaget dan hatinya pilu. Tapi dia menangguk. Benar, dia benar kie, aku sudah punya istri kata Leong Senin. Di rumah Jentian Gou Seng Cap Sikou mengisahkan, bahwa Hie Wie telah berhasil diracun dan tertangkap serta sedang disiksa oleh Hie Bun Tiong. Mendengar kabar itu bukan main senangnya Jentian Gou. Dia tinggi hati dan juga memandang rendah padaku. Sebaiknya aku ikut denganmu, aku ingin melihat bagaimana Uh Bun Tiong menyiksa dia. Tetapi sekarang aku minta bantuanmu, kata Jentian Gou. Mengenai masalah apa tanya si iblis perempuan. Tentu saja mengenai keponakanmu, dia tak mau. Mengaku di mana putriku berada kata Jentian Gou. Aku harap kau mau membujuknya. Aku tak bisa mengatasi dia, tapi baiklah akanku coba. Ajak aku menemuinya kata Seng Cap Sikou. Tak lama Tiong Gou mengajak Seng Cap Sikou ke kamar Seng Leong Senin ditahan. Mereka kaget ternyata Seng Leong Senin sudah kabur. Aku tahu sampai di mana kepandainya, ditambah lagi kau juga menotoknya. Mana mungkin dia bisa membuka totokanku dan totokanmu kata Seng Cap Sikou. Mungkin ada orang yang menolonginya. Saat keduanya kebingungan, pegawai Jentian Gou memberi kabar. Ada tiga orang tamu ingin bertemu kata si pelapor. Bagaimana macam ketiga tamu itu kata Jentian. Ngkau, siapa nama mereka? Seorang kakek bersama dua orang mudamu dijawab pegawai itu. Belum sempat hambatannya mereka langsung masuk. Sekarang mereka ada di ruang tamu. Aku rasa mereka sengaja ingin mengacau di rumahmu kata Seng Cap Sikou. Baik, akan kutemui mereka. Barangkali mereka itu sudah menelan hati harimau, hingga begitu beraninya berlagak di rumahku kata Jentian Gou. Jentian Gou sadar mungkin diabukan tandingan orang yang memaksa masuk ke rumahnya itu. Tetapi karena ada Seng Cap Sikou, dia memberanikan diri dan yakin mereka mampu menghadapi lawan yang manapun. Betapa kagetnya mereka saat melihat tamu yang ada di ruang tamu itu. Mereka ternyata Han Tai Hiong, Kok Siau Hang dan Han Pue Eng. Han Tai Hiong tahu Hieh Wie tinggal di Sangkeng San dari Ed Beng Tujin dan Pek Kwe Wiesiu. Karena rumah Hieh Wieh sulit mereka cari, mereka iseng singgah dulu ke rumah Jentian Gou. Alamat Jentian Gou diketahui Kok Siau Hang yang ingin mengadakan perhitungan dengan pamannya yang jahat itu. Mereka akan memaksa Jentian Gou agar menunjukkan alamat Hieh Wieh, maksudnya untuk menyelidiki keberadaan Seng Liong Senin. Tak mereka sangka mereka malah bertemu dengan Seng Cap Sikou di rumah Jentian Gou. Seng Cap Sikou yang kaget akan segera melarikan diri. Hai siluman perempuan, ternyata kau ada di sini bentak Han Tai Hiong. Tenang. Tenang, bicaralah baik-baik, kata Jentian Gou. Tangan Han Tai Hiong melayang menghantam ke arah Jentian Gou yang langsung sempoyongan. Han Tai Hiong langsung mengejar Seng Cap Sikou yang berusaha kabur. Mengetahui dia dikejar, tiba-tiba Seng Cap Sikou berbalik. Dia ayunkan tangannya. Tak lama terdengar suara ledakan hebat. Disusul oleh asap hitam dan beberapa jarum emas berhamburan ke arah jago tua si Han itu. Untuk menghadapi serangan senjata rahasia itu, Han Tai Hiong memukul sebanyak tiga kali ke arah jarum-jarum itu. Maka berjatuhanlah jarum-jarum itu ke tanah. Sesudah kabut hitam menghilang, Seng Cap Sikou pun sudah tak kelihatan lagi batang hidungnya. Karena yakin tak akan mampu mengejarnya, Han Tai Hiong mengeluh dan kembali ke rumah Jentian Gou. Ternyata kau lolos lagi dari tanganku kata Han Tai Hiong. Dia kembali dan berkata pada Jentian Gou. Jentian Gou, apa kabar kata Han Tai Hiong. Ketika ditegur Jentian Gou yang tenaga dalamnya kurang kuat, sedang batuk-batuk karena menghirup hawa racun dari senjata si iblis perempuan. Maka dengan sekali jam retubuh Jentian Gou berhasil dicengkram oleh Han Tai Hiong. Hantu aku, mengapa kau menangkapku? Bukankah kita ini famili, kok Siau Hang calon menantumu itu keponakanku, kenapa kau ingin menyusahkan aku kata Jentian Gou? Kau bukan pamanku kata Kok Siau Hang. Jentian Gou kaget, dia tahu apa maksud ucapan keponakannya yang tak mau mengakui dia sebagai pamannya itu. Memang aku kurang sepaham dengan ibumu, tetapi kita masih saudara. Masa kau tak mau mengakui aku sebagai pamanmu kata Jentian Gou? Kau jangan berpura-pura bodoh, paman kata Kok Siau Hang. Ini bukan masalah keluarga, apa kau kira aku tak tahu perbuatanmu? Kau tak pantas jadi pamanku. Jentian Gou kembali kaget. Dia mencoba bersikap tenang. Aku di kalangan Kang Ou terkenal, masakan kau malu mengakuiku sebagai pamanmu kata Jentian Gou. Kau licik dan licin, berpura-pura baik, tapi kau menusuk dari belakang kata Kok Siau Hang. Kau mempermainkan para pendekar. Kau bilang begitu hanya karena sengcap si kau ada di rumahku, bukan? Kau ingin menghinaku begitu ya kata Jentian Gou. Aku tahu memang dia jahat, tetapi aku tidak bermusuhan dengannya. Maka itu apa salahnya jika aku menerima kedatangannya di sini? Padahal kau lihat sendiri, aku juga dia serang dengan jarum emasnya. Jika aku kawan dia, masakan dia sekeji itu kepadaku? Mau apa dia menemuimu kata Hontai Hyong. Dia sedang mencari Hie Wie, mereka bermusuhan kata Jentian Gou. Dia mencariku agar aku mau membantu menghadapi Hie Wie. Tapi ajakannya aku tolak. Masalah ini sementara jangan kita bicarakan, kata Kok Siau Hang. Aku ingin bertanya padamu, paman. Ihua Lyong itu muridmu bukan? Ya, dia muridku. Memang kenapa tanya Jentian Gou? Dia pengikut bangsa Mongol, rahasianya sudah ku ketahui, kata Kok Siau Hang. Ah, kurang ajar sekali dia. Beraninya dia berkomplot dengan musuh kata Jentian Gou. Tapi tampak tubuhnya mulai gemetar. Akanku bunuh dia agar nama baikku bersih di mata umum. Terima kasih atas keteranganmu itu, Siau Hang melanjutkan Jentian Gou. Ketika ku desak, dia mengaku semua perbuatannya itu atas perintahmu, paman kata Kok Siau Hang. Ngawur. Untuk menyelamatkan dirinya dia asal bicara saja. Apakah kau percaya pada ucapannya, kata Jentian Gou? Aku harap kau jangan cuci tangan, paman. Apakah sudah lupa ketika terjadi pertempuran di Cheng Lyong Kou, kata Kok Siau Hang. Tapi kau lihat sendiri saat aku terluka oleh si Bun Soya dan Ciu Kiu Sik. Bukan kata Jentian Gou. Hektometer. Aku tahu saat itukah sedang bersandiwara, sayang permainanmu itu ketahuan olahku, paman kata Kok Siau Hang. Bukankah waktu itu kau berkomplot mengincar harta siang kean hok di rumah mertuaku ini? Kau berpura-pura mengawal harta itu, diam-diam kau suruh Iho Aliong, muridmu itu mengirim berita pada orang Mongol. Iho Aliong sudah mengakui semua perbuatannya itu. Bahkan kau juga kepergok oleh Kiong Mion saat dia bersembunyi di kolong ranjang di rumah mertuaku. Tapi tak kau ketahui ada dia di sana, bukan? Kalau begitu ajak Iho Aliong dan Kiong Miong menemuiku, agar semuanya jadi jelas kata Jentian Gou memelah diri. Iho Aliong sudah kabur ke Mongol, kelak aku akan mencari dia. Kiong Miong ada di Kim Ki Leng, jika paman mau mari kau ikut kami ke Kim Ki Leng kata Kok Siau Hang. Baik, mari kita berangkat sekarang juga ke Kim Ki Leng kata Jentian Gou. Jentian Gou berpikir dengan mengulur waktu, siapa tahu dia bisa meloloskan diri. Tetapi Hontai Hiong curiga. Dia bisa menerka apa yang ada di benak Jentian Gou saat itu. Jentian Gou, kau jangan gunakan siasat ulur waktu, kata Hontai Hiong. Tanpa saksi pun aku yakin siya. Hau benar. Kau harus bernai berbuat berani bertanggung jawab. Kalian jangan memaksaku agar aku mengakui sesuatu yang tak pernah kulakukan. Kalau begitu lebih baik kalian bunuh saja aku tantang Jentian Gou. Kau harus jujur, mengaku saja. Kesalahan bisa diperbaiki asal kau punya niat memperbaikinya. Kesempatan untuk menebus dosamu selalu terbuka. Kau mau atau tidak kata Hontai Hiong. Sebenarnya apa sih yang kalian inginkan dariku? Aku ingin kau mengaku terus terang, kata Kok Xiao Hong. Apa benar kau bersekongkol dengan orang Mongol? Yang kedua, siapa saja dan berapa orang yang berhinat sepertimu yang kau ketahui? Yang terakhir, tahukah kau di mana Seng Liong Senin berada? Karena kau tidak bisa mengelak tentang keberadaan bibinya di rumahmu ini. Bantu kami menemukan dia. Senang juga Jentian Gou mendengar mereka minta bantuannya. Yang pertama dan kedua, aku tolak karena tuduhan itu tidak berdasar kata Jentian Gou. Mengenai Seng Liong Senin, kebetulan aku tahu dia ada di mana. Katakan, di mana kata Kok Xiao Hong. Jika kalian datang setengah hari di muka, sebenarnya dia ada di sini kata Jentian Gou. Sekarang ke mana dia kata Kok Xiao Hong. Tadi malam Seng Capsiko membawa dia dalam keadaan tertotok, entah mengapa tiba-tiba dia menghilang semalam. Mungkin dia melarikan diri kata Jentian Gou. Apa benar begitu kata Kok Xiao Hong tidak yakin. Aku kira keterangannya benar kata Nona Hon tiba-tiba. Dia tidak bohong. Bab 77. Han Pui Eeng hampir tertawan musuh. Seng Liong Senin bertemu Chi Giok Hian. Han Pui Eeng masuk ke dalam rumah. Dia menemui salah seorang pelayan Jentian Gou yang langsung dia tanya. Dari pelayan itu dia memperoleh keterangan bahwa semalam memang ada seorang pemuda bermuka buruk tinggal di situ. Tetapi pagi-pagi sekali dia telah menghilang. Nah, sekarang kalian tidak perlu sangsi lagi, bukan kata Jentian Gou. Dia kabur ke mana? Aku yakin kau bisa memperkirakan ke mana dia pergi kata Kok Xiao Hong. Ada kemungkinan dia ke rumah Hie Wie, kata Jentian Gou. Sebab setahuku dia punya hubungan erat dengan putri Hie Wie. Aku kira Hie Wie tidak tahu bahwa Seng Liong Senin sudah menikah. Dia setuju Seng Liong Senin menjadi menantunya. Baik, ajak kami ke tempat Hie Wie untuk mencari dia, kata Kok Xiao Hong. Itu tak jadi soal, tapi kalian jangan menganggapku sebagai Sandra, kata Jentian Gou sambil tersenyum. Han Tai Hiong melepaskan paman menantunya itu. Baik, kalau kau jujur dan tetap mengagap aku besanmu. Nah, kau tunjukkan jalannya, kata Han Tai Hiong. Baik, ikuti aku lewat taman di belakang rumahku ini, dari situ jarak ke tempat Hie Wie lebih dekat kata Jentian Gou sambil mendahului berjalan di depan. Kok Xiao Hong merasa heran, dia tahu Han Tai Hiong sangat hati-hati sekali dalam segala tindakannya. Sekarang dia nilai mertuanya itu sangat lengah. Dan benar saja, tiba-tiba Han Pue Eeng menjerit kaget. Ternyata Jentian Gou berhasil mencengkram nona Hon, lalu sebelah kakinya menendang ke arah Kok Xiao Hong. Kok Xiao Hong kaget. Untuk sesaat dia terpesona dan tak menyangka akan diserang demikian. Ketika dah menyaksikan kejadian itu, dia tak sempat menghindari tendangan pamannya. Tapi untung Han Tai Hiong telah mendorong dia sehingga tendangan Jentian Gou luput tidak mengenai Kok Xiao Hong. Tangan Han Tai Hiong langsung membabat ke arah betis Jentian Gou yang dipakai menendang Kok Xiao Hong. Jentian Gou cerdik, dia membatalkan serangannya itu, sebagai gantinya dia dorong nona Hon. Nah, silakan kabunuh putrimu sendiri kata Jentian Gou. Sebenarnya Hon Tai Hiong sudah tahu, betapa liciknya Jentian Gou ini. Ketika lengah benar saja dia didahului sehingga putrinya jatuh ke tangan Jentian Gou. Mengetahui serangannya akan mengenai putrinya, buru-buru Hon Tai Hiong membatalkan serangannya. Jika kau mau selamat, lepaskan putriku bentak Hon Tai Hiong. Aku tahu kau lihai, maka itu untuk sementara ini aku harus ditemani putrimu ini jawab Jentian Gou. Dia. Baru akan ku lepaskan jika aku sudah berada di tempat yang aman. Tiba-tiba Hon Tai Hiong seolah mundur, tapi mendadak dia maju menubruk ke arah lawan. Apa kau tidak sayang pada putrimu bentak Jentian Gou? Jentian Gou menghindari terkaman Hon Tai Hiong, lalu dia melompati pagar untuk kabur ke taman bunga di belakang rumahnya. Saat itu Jentian Gou menganggap dia sudah selamat, karena jika berada di taman bunganya, maka sulit bagi Hon Tai Hiong menangkap dia. Pada saat terakhir sebelum dia melompat, tiba-tiba bagian belakang lututnya serasa kesemutan, cekalan pada Nona Hon terlepas. Saat itu tangan Nona Hon pun menghantam dadanya. Celakanya, Hon PWeng terjatuh. Untung Kok Siau Hong segera maju untuk menangkap tubuh kekasihnya yang meluncur ke bawah. Sedangkan tubuh Jentian Gou langsung terjungkal, tapi jatuhnya ke taman bunga yang ada di sebelah tembok lain. Dia terjungkal karena serangan dua butir tanah yang disambitkan oleh Hon Tai Hiong ke arah kakinya. Penaga dalam Hon Tai Hiong sangat tinggi, barang apapun bisa dijadikan senjata olehnya. Sedikitpun Jentian Gou tidak mengira akan diserang begitu. Saat itu dia girang karena punya sandra putri Hon Tai Hiong. Maka itu dia jadi agak lengah, tahu-tahu kakinya kesemutan. Saat itu Hon Tai Hiong melompat memburunya. Kau mau kabur kemana, bajingan bentak Hon Tai Hiong. Paman Kok Siau Hong ini cukup lihai, dia tak sampai jatuh tersungkur, saat jatuh dia berhasil berdiri lagi dengan tegap. Jika kau berani, kalian turun kemaritan Tang Jentian Gou. Tiba-tiba dia menghilang di balik sebuah gunung-gunungan. Sesudah masuk ke dalam goa, dia tutup pintu goa dengan sebuah batu besar. Saat Hon Tai Hiong mengejar, tiba-tiba berhamburan anak panah menyerang dari dalam goa itu. Ternyata taman itu telah dirancang demikian rupa menjadi sebuah jebakan bagi musuh. Di tempat itu banyak alat rahasia, jika orang kurang hati-hati orang itu bisa celaka. Buru-buru Hon Tai Hiong membuka baju yang dipakainya untuk menangkis serangan anak panah itu. Anak-anak panah itu berjatuhan tersampok oleh pakaian Hon Tai Hiong yang dijadikan senjata. Terpaksa Hon Tai Hiong kembali keseberang tembok. Sebagian anak panah itu menyambar ke halaman sebelah, tapi Kok Siau Hong berhasil membawa Hon Pue Eng ke tempat yang aman. Melihat hal itu Hon Tai Hiong kaget bukan kepalang. Anakku, bagaimana keadaanmu kata Hon Tai Hiong? Tangan kanan Hon Pue Eng bengkak dan berwarna merah. Ketika itu Kok Siau Hong sedang menguruti tangan kekasihnya. Ketika bangsa tua itu hendak melompat, dadanya sempat ku hantam sekali, akibatnya pergelangan tanganku terkilir, kata Hon Pue Eng. Jika Hon Pue Eng tak menghajarnya, mungkin dia tak akan dilepaskan sehingga mereka bisa jatuh bersama-sama. Gerakanmu lumayan, apakah kau belajar dari Siau Hong kata ayahnya? Ya, dia uang mengajariku Siau Yang Sinkeng, jawab Hon Pue Eng. Kau lihai ayah, kau langsung tahu. Setelah mengurut dan memulihkan tangan putrinya yang cedera, dia tersenyum. Sayang Jahanam itu bisa kabur, kata Hon Tai Hiong. Itu salahku, kata Kok Siau Hong yang wajahnya berubah merah. Sudah tahu dia licik, aku masih menganggap dia pamanku. Hampir saja dia mencelakakan adik Eng. Dengan muka merah Kok Siau Hong berkata, Aku juga lengah dan lupa kalau rumahnya penuh dengan alat rahasia. Aku tak mengira dia berani menyandrap Pue Eng kata Hon Tai Hiong. Terpaksa kita harus mencari penunjuk jalan ke rumah Hie Wie. Aku rasa tidak sulit, kata Hon Pue Eng. Pelayan keluarga Jen pasti tahu di mana rumah keluarga Hie. Setelah mengusiruh Bun Tiong Hie Wie khawatir kelemahannya diketahui oleh musuh. Maka itu dia berpura-pura mengejar, sudah tentu Bun Tiong ketakutan dan kabur tanpa menoleh. Setelah Hie Wie merasa cukup membuat lawan ketakutan, dia bermaksud kembali menemui anaknya dan Seng Leong Senin. Tetapi mendadak Uh Bun Tiong berhenti. Berlari. Hal ini membuat Hie Wie kaget. Dia mengira siasatnya telah diketahui oleh Uh Bun Tiong, maka itu terpaksa dia berpura-pura mengejar. Bangsat Uh Bun Tiong, jangan lari. Ayo hadapi aku bentak Hie Wie menantang. Tapi Uh Bun Tiong diam saja. Tiba-tiba dia bersikap seperti orang sinting. Tangan dan kakinya bergerak-gerak seolah sedang menari. Sedang dari mulutnya terdengar rangan seperti binatang buas. Tentu saja perubahan aneh itu membuat Hie Wie heran dan kaget. Dia berteriak keras dan kalap, lalu berlari ke arah Hie Wie. Sedang matanya merah mirip orang gila saja. Tiba-tiba Hie Wie ingat, saat itu Uh Bun Tiong pasti tengah menghadapi bahaya terserang Chow Wee Jipmo, karena latihan ilmu tenaga dalam Hie Wie yang dia peroleh dari Seng Leong Senin, bahkan kejadian itu bisa mengakibatkan dia lumpuh seumur hidupnya. Tenaga dalam yang diakinkan Hie Wie itu memang aneh sekali. Jika dipelajari dengan tak teratur, orang yang mempelajarinya akan lumpuh. Kelihatan Uh Bun Tiong sudah semakin parah. Saat sadar dia akan celaka, dia ingat sebelum menemui ajalnya dia ingin mati bersama musuhnya. Maka itu dia coba mendekati Hie Wie untuk diserang. Hie Wie sadar, apa maksud lawan menghampirinya. Saat itu Hie Wie berniat menghindarinya. Tetapi sudah terlambat, karena cepat luar biasa Uh Bun Tiong sudah menerkam ke arahnya. Hie Wie tak berdaya, dia kerahkan seluruh kemampuannya untuk menyambut serangan lawan. Gedebuk. Tubuh Hie Wie terlontar mundur beberapa langkah ke belakang, kembali Uh Bun Tiong muntah darah. Dia tertawa terbahak-bahak. Hektometer. Hie Wie, aku yakin kau akan mampus kata Uh Bun Tiong sambil menyeringai menyeramkan. Kau akan kubunuh dengan tanganku ini. Saat itu kekuatan Hie Wie memang sudah habis, maka itu dia tidak mampu bangun lagi, akhirnya dia mengeluh. Oh, celaka aku. Tak ku sangka hari ini aku akan mati di tangan orang gila ini. Keluh Hie Wie mulai putus asa. Tiba-tiba terdengar Uh Bun Tiong tertawa terbahak-bahak hingga suara tawanya itu berkumandang jauh. Saat itu kelihatan tiga orang nona sedang berlari ke arah mereka berdua. Kiranya mereka itu Chi Giok Hian, Kiong Mi Yun dan Jen Ang Siao, Putri Jen Tian Gao. Mereka baru datang dari Kim Ki Leng, sesudah menemui Ong Iteng di Tai O dan mendapat keterangan lengkap, karena bantuan Hwe E Sio dan Tosu itu, mereka jadi tahu bahwa Seng Liong Senin dan Uh Bun Tiong sedang menuju ke Sang Keng San akan membunuh Hie Wie. Maka itu mereka langsung menuju ke Sang Keng San. Sayang Chi Giok Hian belum tahu hubungan Seng Liong Senin dengan Hie Wie. Mereka tidak tahu mengenai permusuhan Uh Bun Tiong dengan Hie Wie. Karena Jen Ang Siao sudah tahu letak rumah Hie Wie, nona itulah yang menjadi pengantar kedua nona itu ke sana. Kebetulan Jen Ang Siao ingin mengetahui keadaan ayahnya, sesudah dia tinggalkan itu. Mereka langsung meninggalkan Tai O, datang berita baru bahwa Seng Liong Senin dan Uh Bun Tiong bentrok hal itu tak mereka ketahui. Jika mereka tahu, pasti Chi Giok Hian dan kedua kawannya tak akan kesan-kengsan. Dari kejauhan sayup-sayup mereka dengar suara Tawa Uh Bun Tiong yang menyeramkan dan disusul ancamannya. Dengar, orang itu pasti ingin membunuh Hie Wie kata Jen Ang Siao. Ayo kita ke sana ajak Hiong Myun. Itu seperti suara Uh Bun Tiong, kebetulan aku kenal dengannya. Apa itu dia atau bukan? Sambil berjalan nona Jen menjelaskan pada dua kawannya. Hie Wie tetangga kami, ayahku melarang aku bermain di tempat Hie Wie. Aku kira dia orang baik, maka itu kita harus menolonginya kata Jen Ang Siao. Sementara itu mereka berlari ke tempat datangnya suara itu. Saat sampai mereka bengong semuanya dari mulut Tuh Bun Tiong mengeluarkan darah bercampur busah, dia mirip orang gila saja. Sedangkan Hie Wie tergeletak tidak berdaya di atas tanah. Saat itu kelihatan Hie Wie sedang berusaha bangun. Melihat kedatangan tiga nona itu, Uh Bun Tiong langsung menerjang ke arah mereka. Mau apa kau Uh Bun Tiong bentak Kiong Myun? Kau masih mengenaliku atau tidak? Aku putri Kiong Chao Bun. Kau jangan celakakan paman Hie. Ternyata antara Uh Bun Tiong dan Kiong Chao Bun ada hubungan. Lima tahun yang lalu Uh Bun Tiong pernah berkunjung menemui Kiong Chao Bun. Mendengar kata-kata Kiong Myun itu Uh Bun Tiong mendelik. Dia awasi nona Kiong dengan tajam, tak lama dia tertawa. Aku kenal kau kata Uh Bun Tiong. Kau anak perempuan Hie Wie. Hari ini kau dan ayahmu juga aku akan mati bersama-sama, kan? Namaku Kiong Myun, aku kenal kau dan kita pernah bertemu di rumahku, kata nona Kiong menjelaskan. Tidak. Kau Hie Kie. Oh, tidak. Kau adik misanku, sekalipun semasa hidup kita tak bisa menjadi suami istri, tetapi sesudah mati kita akan bersama-sama, kata Uh Bun Tiong sambil tertawa menyeramkan. Sesudah itu dia menerjang ke arah Kiong Myun, jelas dia benar-benar sudah gila. Melihat terjangan Uh Bun Tiong, buru-buru nona Kiong mengelak. Sedang Jenang Siaw mengangkat goloknya, maju akan menghadapi Uh Bun Tiong yang sudah kalap itu. Anakstan. Kalian juga harus mati bersama ku bentak Uh Bun Tiong. Dia maju hendak mencengkram Jenang Siaw dan Cigiok Hian. Meskipun sudah sinting, tapi ilmu silat tuh Bun Tiong lihai. Tangan Uh Bun Tiong pun cepat luar biasa, dia menangkis serangan Jenang Siaw. Tau-tau golok si nona sudah terlepas dari pegangannya dan terjatuh. Saat Tuh Bun Tiong maju lagi akan mencengkram nona Jen, Kiong Myun menyambar tangan nona itu dan menariknya. Mereka melompat mundur dan tak berhasil dicengkram oleh Uh Bun Tiong. Di antara ketiga nona itu, Cigiok Hian yang paling tenang. Dia putarkan pedangnya, saat Tuh Bun Tiong kembali menyerang, nona Chi bertelit dan menusuk bahu Uh Bun Tiong hingga mengenainya. Aneh sedikit pun Uh Bun Tiong tak merasa kesakitan saat bahunya tertikam pedang nona Chi itu. Sebelum pedang, nona Chi ditarik kembali, Uh Bun Tiong berhasil menangkap pedang nona Chi. Pedang itu terlepas dari tangan Cigiok Hian. Sambil tertawa terbahak-bahak, Uh Bun Tiong menggunakan pedang nona Chi untuk menyerang ketiga nona itu. Tentu saja ketiga nona itu harus segera menghindari serangannya. Hektometer Uh Bun Tiong, apakah kau tak sadar siapa dirimu bentak hie wie? Kau pikir aku ini siapa? Aku seorang ngeng hiong yang gagah dan tampan kata Uh Bun Tiong. Kau si buruk rupa yang bermimpi memiliki bidadari, hei binatang busuk kata hie wie. Siapa kau? Beraninya kau mencacipu. Eh, rupanya kau, hie wie musuh besarku. Baik, ku bunuh kau kata Uh Bun Tiong. Hektometer Keadaanmu sudah lemah, jika kau berani silakan kau coba bunuh aku kata hie wie sambil tertawa. Tiba-tiba Uh Bun Tiong menerjang, pedang nona chi yang ada di tangannya dipakai untuk menyerang hie wie. Dia meraung menakutkan. Menyaksikan Uh Bun Tiong mulai nekat. Ketiga nona itu jadi ngeri juga dan mereka mengkhawatirkan keadaan hie wie. Bukan kabur, malah hie wie sengaja memanas-manasi lawannya. Dia paksa agar Uh Bun Tiong menerjang ke arahnya. Tapi tak lama terdengar jeritan mengerikan dari Uh Bun Tiong. Ternyata dia roboh sebelum berhasil mendekati lawannya, tergeletak tiga meter dari hie wie. Ketika itu mereka belum saling menyerang. Ternyata Uh Bun Tiong roboh karena serangan penyakit berbahaya akibat tenaga dalamnya. Jika dia tidak dipanas-panasi. Sehingga murka, barangkali dia belum roboh. Dia tampak kesakitan dan berteriak-teriak. Hie wie, lekas kau bunuh aku teriak Uh Bun Tiong memohon. Hektometer. Tadipun sudah ku bilang kau ini pengecut berat kata hie wie. Sekarang jelas, mau mati pun kau minta bantuanku. Karena putus asa Uh Bun Tiong mengangkat pedang Cigiyok Hian yang ada di tangannya, lalu dia tikam tubuhnya sendiri untuk bunuh diri. Bukan main ngerinya ketiga nona itu menyaksikan adegan itu. Ah, sekalipun Uh Bun Tiong itu jahat, tapi hie wie terlalu berlebihan pikir Cigiyok Hian. Hie wie lega setelah menyaksikan musuhnya sudah binasa. Dia seka keringat didahinya. Apa yang tadi dilakukannya, itu sebenarnya berbahaya sekali baginya. Jika tenaga Uh Bun Tiong belum habis, maka dia pun akan mati bersamanya. Cigiyok Hian menarik pedang yang ada di tubuh Uh Bun Tiong, sedangkan nona jen menghampiri hie wie. Kau tak apa-apa, paman hie kata jen angsiau. Tidak apa-apa, terima kasih atas bantuan kalian, jika. Tidak aku binasa kata hie wie. Jangan sungkan, paman. Mari kau ku bawa pulang kata nona jen yang langsung mendukung hie wie. Paman, kau pernah bertemu dengan ayahku atau tidak? Jadi kau belum tahu keadaan ayahmu kata hie wie. Ku nasihati kau, sebaiknya kau jangan pulang dulu, nona jen. Nona jen angsiau kaget. Apa yang terjadi, paman kata nona jeneral. Aku baru saja pulang, aku belum bertemu dengan ayahmu, kata hie wie. Yang aku tahu seng cap siko ada di rumahmu. Bukankah dia nona kiong, sebaiknya dia tidak bertemu dengan mereka. Baiklah, sebaiknya ku antar dulu paman pulang, kata nona jeneral. Aku ingin menanyakan berita seseorang pada paman hie. Tentang siapa jawab hie wie? Tentang seng leong senin, kata jen angsiau. Kau kenal dengannya, kata hie wie. Aku mencari dia atas permintaan temanku, kata nona jeneral. Apa kau tahu di mana dia, paman hie? Hie wie agak curiga nona jen menanyakan tentang seng leong senin itu. Tapi dia tahu budi, karena ketiga nona itulah yang menyelamatkan dia, maka dia langsung menjawab pertanyaan nona itu. Dia ada di atas sana bersama anak perempuanku, kata hie wie sambil menunjuk ke arah hutan siong, cemara, di atas gunung. Ah, akhirnya ketemu juga seru nona kiong. Lekas temui dia, cici hian. Mendengar seng leong senin ada di hutan cemara, cici hiyok hian ragu untuk menemuinya. Dia berpikir keras. Urusan kami betapapun harus diselesaikan dulu, biar ku temui dia dulu untuk menjelaskannya pikir cici hiyok hian. Dia langsung melangkah ke hutan cemara. Siapa nona itu tanya hie wie? Dia sahabatku, namanya cici hiyok hian kata jen ang siao. Ternyata benar istri seng leong senin menyusulnya alangkah. Berdukanya putriku atas kenyataan ini? Saat itu hati cici hiyok hian sedang gelisah, bingung dan tak tentram. Pada saat yang bersamaan nona hie sedang mendengarkan penjelasan dari seng leong senin di hutan cemara. Hatinya pilu seolah disayat sebilah sembilu. Dia tidak berbohong padamu, bibiku bicara sebenarnya, menegaskan seng leong senin. Aku memang sudah beristri. Jelas jawaban seng leong senin ini mengejutkan nona hie. Ketika itu nona itu seolah mendengar guntur di siang bolong tanpa hujan. Nona hie tidak menangis atau mencaci seng leong senin yang ada di hadapannya. Dia cuma termangu kaget dan bingung bukan main. Sekalipun jelas dia sangat berduka sekali. Sambil menghela nafas panjang, seng leong senin berkata lagi, Semua itu memang salahku. Aku ini pembohong dan pantas mati. Tapi, aku yakin suatu saat kau akan menemukan jodoh yang lebih jujur dan lebih baik dibandingkan aku. Aku akan mencari ayahmu dan pamit pada beliau. Dia tidak tahu apakah nona itu mendengarkan kata-katanya atau tidak, Tapi yang dia lihat nona itu bengong saja. Tanpa mengangguk atau bicara. Saat itu seng leong senin bangun akan pergi. Tapi melihat nona itu diam saja, dia tak jadi melangkah. Perlahan-lahan dia pegang tangan nona itu, Lalu duduk kembali di sampingnya tanpa bisa bicara lagi. Dia bingung semua salah dia. Jadi apa yang dikatakan bibimu itu benar kata si nona akhirnya. Benar, begitu, kata seng leong senin. Hatinya sakit seperti disayat sembilu. Terlihat nona hie menatap muka pemuda itu. Sungguh aku tidak mengerti, Kenapa kau bisa mencintai dua wanita secara bersamaan kata hie kie. Sekalipun dia masih sedih tapi kini perasaannya sudah mulai tenang. Wajah seng leong senin berubah merah dan sebentar lagi pucat. Terus terang aku katakan padamu, Aku ini pernah mati. Tapi kau lah yang membuat aku berani hidup kembali. Aku hormat pada giok hian, Sekalipun kami sudah menikah, Tetapi pernikahan bohong-bohongan kata seng leong senin. Kenapa begitu tanya hie kie heran? Ada sesuatu yang tidak bisa aku katakan, Yang pasti aku tidak berniat membohongimu, Kata seng leong senin. Terus terang, Dulu memang aku hendak merahasiakan riwayat hidupku kepadamu, Hie kie, Kata seng leong senin. Hie kie diam. Tujuanku agar aku bisa dilindungi oleh ayahmu. Tetapi ternyata, Kau, kau begitu baik kepadaku, Bahkan aku pun sangat menyukaimu. Sungguh aku menyukaimu dengan setulus hatiku. Kau dalam kesulitan, Maka itu aku tidak menyalahkanmu, Kata hie kie. Tetapi kau melakukan sesuatu yang kurang baik di mata istrimu. Kau benar. Aku tahu soal itu. Maka itu aku harus meninggalkanmu. Mohon maafkan kesalahanku kata seng leong senin. Nona itu melengus. Dia tak ingin melihat kepergian pemuda itu, Tapi saat itu di luar dugaan muncul seseorang yang mengejutkan mereka. Eh, apa aku sedang bermimpi pikir seng leong senin. Saat dia gigit bibirnya terasa sakit. Kaukah itu giyok hien kata seng leong senin. Tak kau kira bukan? Kedatanganku ini untuk mengucapkan selamat kepadamu kata cik giyok hien. Ketika itu seng leong senin mengira istrinya sudah mendengar semua pembicaraan mereka. Maka itu dia mengira cik giyok hien sedang menyindirnya. Maka itu dia diam saja dan tak berani bicara. Tadi Nona Hie tercengang, tapi sekarang dia sudah mampu mengatasi kekagetannya. Cici-ci, kebetulan kau datang. Dulu aku tak tahu kau istri seng to aku, sekarang aku sudah tahu. Dia banyak mengalami siksaan batin dan sangat menderita. Maka itu sekarang dia membutuhkan seorang istri untuk merawatnya, kata Hie Kie. Aku ucapkan selamat dan sangat bersyukur kau datang. Kalian bisa berkumpul kembali. Sebaiknya aku pergi saja. Sambil tersenyum cik giyok hien menarik tangan Nona itu, dengan suara lirih dia berkata lembut. Aku mohon kau jangan pergi kata cik giyok hien. Aku ingin bicara denganmu. Giok hien semua itu kesalahanku, kata seng leong senin agak cemas. Sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Nona Hie. Jika kau mau marah, marahi aku saja. Kau salah paham, leong senin, kata cik giyok hien sambil tersenyum. Aku mengucapkan selamat bahagia kepadamu dengan setulus hatiku. Nona Hie seorang Nona yang baik. Ini keberuntunganmu, kau bisa menikah dengannya. Sekalipun aku baru pertama kali bertemu dengannya, aku menyukainya. Terus terang aku lebih tua darimu, Hie Kie. Jika kau tak keberatan aku ini bisa jadi kakakmu. Apa kau mau mendengar kata-kata kakakmu? Kata-kata cik giyok hien ini tulus dan jujur. Maka itu timbul sesuatu yang aneh pada diri Nona Hie. Sekalipun cik giyok hien baru dikenalnya hari ini, dia merasa dekat seperti pada kakaknya sendiri. Maka itu dia tak jadi pergi. Katakan saja, cici yang baik, aku akan mendengarkannya jawab Hie Kie hormat. Leong Senin, percayalah padaku aku gerang sekali, kata cik giyok hien tenang. Tentang apa hingga kau senang kata Seng Leong Senin. Pertama kau belum mati, hingga kita bisa bertemu lagi. Sekarang, yang kedua, aku sudah katakan, bahwa kau beruntung menemukan Nona yang baik ini. Maka itu aku merasa senang. Memang nasib manusia sering tak terduga, sulit aku mengatakannya padamu, kata Seng Leong Senin. Kau jangan bicara lagi, aku tahu apa yang telah kau alami selama ini. Aku juga tahu apa yang ada dalam hatimu, kata Cik giyok hien. Kemudian Nona Cik menoleh ke arah Hie Kie. Aku memang benar istri Leong Senin, dan apa yang dia katakan, benar. Kami ini suami istri bohongan. Untung sekarang semua kesalahan itu bisa ku perbaiki, kata Cik giyok hien. Nona Hie Kie tertegun. Maaf, Cik Cik, ku ucapkan terima kasihku atas ketulusan dan kebaikanmu itu. Tetapi aku tidak ingin kau berkorban begitu demi aku, kata Nona Hie Kie terharus sekali. Kau salah, Hie Kie. Bagaiku itu bukan suatu pengorbanan, tapi itu suatu kebebasan, kata Cik giyok hien. Terus terang dulu aku tak pernah bicara jujur pada suamiku. Maka hal itu tidak boleh terjadi lagi. Benar begitu, Leong Senin. Kau benar, aku merasa malu padamu, giyok hien, kata Seng Leong Senin. Dulu pernikahan kita hakikatnya karena sebuah kesalahan besar, kata Nona Hie. Ini harus kau akui, Leong Senin. Padahal dalam sebuah pernikahan perlu kejujuran dan saling mencintai. Terus terang di antara kita belum pernah kita cocok satu sama lain. Betul bukan? Pemuda itu mengangguk. Kau pernah melakukan kesalahan, aku juga begitu, kata Cik giyok hien. Semula aku mau menikah denganmu karena ketamakanku. Kau akan menjadi bulim Beng Cu dan puaris Bun Yat Loan, itu alasanku mau menikah denganmu. Mendengar pengakuan Cik giyok hien dengan wajah merah dan terharu Seng Leong Senin mengangguk. Lalu ia pun berkata lirih. Aku lebih buruk lagi, kata Seng Leong Senin. Saat aku baru mengenalmu, aku sudah tahu bahwa kau punya seorang tunangan. Tetapi karena aku tergoda oleh kecantikanmu, aku ingin mendapatkanmu. Ketika itu aku berpikir, dengan dukungan nama baik keluargamu, karirku akan menanjak terus. Maka itu dengan berbagai upaya aku menghancurkan perjodohanmu dengan Kok Siao Hong. Sebenarnya aku telah menyusahkanmu. Saat itu serasa hati Nona Chi sedang diiris oleh Sembilu, pedih bukan main. Tapi dia coba tersenyum manis. Sudahlah, yang sudah tak perlu kita bicarakan lagi. Kita berdua memang bersalah, kata Cik giyok hien. Tapi kesalahanku bukan itu saja, masih ada kesalahan yang lebih besar lagi, kata Seng Leong Senin. Mengenai apa tanya Cik giyok hien? Masalah Kong San Po. Kata Seng Leong Senin. Itu aku sudah tahu, kata Cik giyok hien. Jikakah sudah sadar dan mau memperbaiki kesalahanmu, kau masih bisa menjadi orang baik, orang-orang akan memaafkanmu. Karena terharu pemuda itu meneteskan air matanya. Cik giyok hien pun tak tahan, dia juga menangis. Dia coba menahan perasaan dukanya, lalu berkata lirih. Memang ada kesalahan yang tak bisa diampuni, tapi ada juga kesalahan yang bisa diperbaiki. Untung belum terlanjur sehingga kesalahan itu mudah-mudahan bisa kita perbaiki. Tapi ingat, jangan lakukan lagi kesalahan lain. Aku bicara setulus hatiku, kata Cik giyok hien. Selanjutnya bagaimana kita berdua, kata Leong Senin. Kita masih tetap sahabat, kata Nona Cik. Terima kasih, giyok hien, kata Seng Leong Senin. Aku berjanji akan mengubah kelakuanku. Aku juga ingin menjadi orang baik. Tentang Nona Hie, aku tak tahu pendapatnya bagaimana. Tentu kau harus bicara dengannya, kata Cik giyok hien. Dalam masalah ini aku tidak ikut campur urusan kalian. Nah, aku mohon diri. Sambil menangis terharu Hie Kie menarik lengan baju Cik giyok hien. Lalu dia berkata, Cici yang baik, kau jangan pergi. Dasar anak bodoh. Untuk apa aku disini? Mana boleh aku ikut campur urusan kalian, kata Nona Cik. Dengan wajah Le Su Seng Leong Senin mengawasi kepergian bekas istrinya itu. Makin lama semakin jauh. Akhirnya menghilang di balik hutan cemara. Dia tak menduga hubungannya dengan giyok hien akan berakhir begitu. Tapi dia sekarang merasa bebas hanya merasa malu sekali, sekalipun kepada dirinya sendiri. Saat Seng Leong Senin sedang bingung dan terharu, tiba-tiba dia dengar Hie Kie malah tertawa. Dia heran dan sadar dari lamunannya. Eh, kau tertawa. Apa yang kau tertawakan kata Seng Leong Senin? Tentu saja aku menertawakan kau kata si Nona. Kenapa kau tertawakan aku? Karena kau lelaki yang tidak beruntung. Kau punya istri begitu cantik dan hatinya baik, malah kau lepaskan dia begitu saja kata Nona Hie. Apa kau tak menyesal? Kenapa aku harus menyesal? Aku malah orang yang beruntung menemukan kau kata Seng Leong Senin. Wajah Nona Hie berubah merah karena malu. Kau jangan bohong. Mana bisa aku dibandingkan dengan Cici Giyok Hian kata Nona itu? Kalian berdua seperti saudara saja, kau bilang dia baik, dia juga bilang begitu. Bukankah aku yang beruntung seperti kata dia tadi kata Seng Leong Senin? Sayang dia sudah pergi, sungguh aku ingin mempunyai seorang kakak seperti dia, kata Hie Kie sedikit menyesal. Terus terang aku hormat pada Giyok Hian, tapi aku lebih menyukaimu, Hie kata Seng Leong Senin. Bukan main senangnya Hie Kie mendengar ucapan permuda itu, dia menunduk tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba dia dengar pemuda itu menghela nafas. Hie Kie kaget. Kenapa kau menghela nafas tanya si Nona? Aku merasa aku tak cocok menikahimu, kata Seng Leong Senin tiba-tiba. Kenapa kau berkata begitu tanya si Nona heran? Kau sama dengan batu Giyok yang sangat mulus, belum diukir. Sedangkan aku manusia penuh dosa. Tadikah sudah tahu riwayat hidupku di masa lalu, apakah kau tidak keberatan menyukaiku seorang yang berdosa ini kata Seng Leong Senin? Aku tidak peduli kesalahan apa yang telah kau lakukan dulu, yang ku ketahui sekarang kau orang baik. Tadi Cici Giyok Hian pun bilang begitu. Manusia mana yang tidak pernah berdosa? Jika kau bisa memperbaiki kesalahanmu, itu sudah cukup bajiku. Kau jangan rendah diri, aku akan tetap di sampingmu kata Hie Kie. Cahaya sinar surya menyinari bumi seperti awan di sana, kini semua yang menyelimuti hati Seng Leong Senin, sekarang telah buyar. Awan dan badai pun sudah teratasi oleh pemuda ini. Saat meninggalkan Seng Leong Senin dan Nona Hie, hati Cici Giyok Hian bimbang. Sambil berjalan akan menemui kawan-kawannya. Dia mengenang apa yang pernah dialaminya bersama Seng Leong Senin. Tetapi sesudah bicara dan mengambil keputusan, maka lega juga hati Nona Chi. Kini dia merasa telah bebas dari beban yang berat itu sealama ini. Sekarang hatinya merasa lega sekali. Dia melamun. Ada dosa yang bisa diperbaiki dan ada dosa yang tidak bisa diperbaiki, pikir Cici Giyok Hian. Ingat pada masa lampaunya, hati Cici Giyok Hian pun pilu. Ah, jika aku tak begitu saja percaya mendengar omongan orang, bahwa Kok Siau Hang sudah mati. Maka aku tidak akan jadi begini. Apa ini salah nasib, tapi jika aku tak ragu mana bisa hal ini terjadi pikir Cici Giyok Hian. Sesudah menyesali diri dan mencaci dirinya sendiri, dia kaget. Tiba-tiba dia berpikir. Ternyata di otakku masih ada pikiran kotor yang melekat. Aku tak tahu diri, bahwa Hang Wee Eng memang lebih baik dariku. Dia dan Siau Hang satu pasangan yang setimpal. Yang sudah-sudah biarlah berlalu. Aku harus merasa gembira, memang jika aku bukan istri Kok Siau Hang, apakah aku tidak boleh menjadi sahabatnya? Saat dia melamun, tiba-tiba Cici Giyok Hian dikagetkan oleh teriakan seseorang. Hai, Siau Hang lihat. Bukankah itu Cici Giyok Hian? Hai Cici Giyok Hian, ini aku Wee Eng kata Hang Wee Eng. Saat Cici Giyok Hian menoleh ke arah panggilan itu, memang itu Hang Wee Eng. Sedang pemuda yang bersamanya adalah Kok Siau Hang adanya. Eh, kalian juga ada di sini kata Cici Giyok Hian. Bukan aku saja, tapi ayahku pun ada bersama kami, kata Hang Wee Eng. Kami sedang mencari seseorang. Tahukah kau siapa yang sedang kami cari itu? Cici Giyok Hian langsung memberi hormat pada Hang Tai Hian. Paman Hon, selamat bertemu, sekarang kalian sudah berkumpul kembali, kata Cici Giyok Hian. Hang Tai Hian yang datang belakangan bersama Bujang Jemtian Girl sebagai penunjuk jalan, dia tertawa. Eh, Wee Eng kau jangan suruh cicimu menebak-nebak segala, dasar anak bodoh. Kedatangan cicimu ini pun pasti dia sedang mencari seseorang. Yang dia cari pasti orangnya sama dengan yang kita cari kata Hon Tai Hian sambil tertawa riang. Paman benar, orang yang kalian cari sama orangnya yang aku cari kata Cici Giyok Hian sambil menunduk. Jadikah sudah bertemu dengannya kata Bu Wee Eng? Sudah, aku sudah bertemu dengannya jawab Nona Chi. Mana dia? Kok kau tidak bersamanya kata Bu Wee Eng? Dia tak akan bersamaku lagi, kata Nona Chi. Apa yang dia lakukan terhadapmu kata Nona Han? Tidak ada, sekarang dia jauh lebih baik daripada dulu, kata Cici Giyok Hian. Hanya, hanya, tanda petik, ada apa desak Hon Wee Eng? Kelihatan Cici Giyok Hian bingung. Dia tidak tahu harus bilang apa. Tetapi dengan suara haru akhirnya Nona Chi berkata, hanya aku pikir lebih baik kami berpisah saja dengannya. Tetapi tak perlu kau tanyakan, apa sebabnya? Nanti akan ku ceritakan, tapi dengar dulu kabar yang menyenangkan dariku. Han Wee Eng tahu apa maksud Cici Giyok Hian tidak bercerita ketika itu. Mungkin ada sesuatu yang tidak leluasa diucapkan di depan orang banyak. Maka itu Nona Han tak mendesaknya. Kita bisa bertemu di sini, ini sesuatu yang mengembirakan. Ada kabar gembira apalagi tanya Han Wee Eng. Apa kau masih ingat pada orang yang pernah jatuh cinta kepadamu? Kata Cici Giyok Hian. Ah, Cici, kau pandai bergurau kata Nona Han. Dia bukan pria, tapi seorang perempuan kata Nona Chi. Oh, aku tahu, yang kau maksud itu Kiyong Miun. Bukan kata Han Wee Eng. Apa dia ada di sini? Dia datang bersamaku, jawab Nona Chi. Dan seorang kawan yang mungkin belum kau kenal. Siapa dia kata Nona Han? Putri Jentian Nge, namanya Jen Ang Siaw. Oh, kenapa dia ada di sini bersama kalian tanya Han Wee Eng.